Tabrakan tiga seni dewa yang menentang surga sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Manusia dan naga di berbagai medan perang di kejauhan semuanya merasakannya. Mereka terkejut. Mereka secara alami akrab dengan Aura Qin Fei Yang dan dua lainnya. Mereka jelas merupakan tiga bintang yang sedang naik daun, tetapi fluktuasi pertempuran mereka tidak kalah sedikitpun dari Longzun, Qin Batian, dan yang lainnya. Tidak sulit untuk menentukan bahwa ketiga orang ini adalah kunci pertempuran ini. Mereka akan mempengaruhi hasil pertempuran ini. Mereka memang kuat. Li Xiao Fei membantu rekannya membunuh seekor naga dan memandang ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan rasa iri di matanya. Meskipun Qin Fei Yang tidak mengenalnya, dia sudah lama mengenal Qin Fei Yang. Sebagai tuan muda istana pembunuh naga, dia juga diam-diam membandingkan. Dia tidak ingin kalah dari Qin Fei Yang, jadi dia bekerja sangat keras. Tetapi kenyataannya, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tampaknya tidak dapat mengejar jejak Qin Fei Yang. Tampaknya dunia sekarang menjadi milik ketiga orang ini. Li Xiao Fei menggelengkan kepalanya dan bergegas ke medan perang berikutnya. Setelah Longzun memusnahkan jiwa dewa semua manusia tertinggi, para naga kini semuanya adalah naga dewa. Beberapa sudah memperlihatkan tubuh asli mereka. Ada naga dewa yang panjangnya ribuan kaki, dan ada juga naga dewa yang panjangnya ribuan kaki. Saat ini, pertempuran telah menyebar ke seluruh wilayah utara, dan medan pertempuran, baik besar maupun kecil, berdarah-darah. Gunung-gunung runtuh dan bumi amblas. Para naga dewa meratap, dan para manusia pun meraum dalam kesedihan. Ini adalah pertempuran yang sangat kejam. Darah mengotori bumi. Wah! Ratusan napas berlalu. Disertai ledakan keras, Qin Fei Yang dan Matman menghantam tanah di bawah seperti dua meteorit berlumuran darah. Engah! Saat mereka mendarat, mereka memuntahkan darah. Di langit. Pangeran naga berdiri melawan angin, dan kekuatan naga surgawi menyelimuti tubuhnya. Ia bagaikan kaisar naga yang turun ke dunia, dan aura naganya yang dahsyat mengguncang dunia. Sangat kuat. Mata Qin Fei Yang bergetar. Setelah penggabungan, pangeran klan naga hanyalah sosok yang tak terkalahkan. Benar-benar kuat. Orang gila itu merangkak dalam keadaan menyedihkan sambil terus-menerus memuntahkan darah. Pangeran naga sudah berada di tahap keabadian sukses kecil, dan sekarang dengan penambahan domain naga S, dia berada di tahap kesempurnaan agung, keabadian. Namun, dia dan Qin Fei Yang, yang satu berada di alam mayat hidup utama, yang lain berada di alam mayat hidup minor. Meskipun hanya ada perbedaan satu atau dua alam minor, di alam mayat hidup, perbedaannya seperti langit dan bumi. Hal yang paling penting adalah. Mereka tidak bisa menggunakan kartu truf mereka sekarang. Blood Eye dan Slaterfield baru akan dibuka setelah tengah malam. Sekalipun aku kuat, aku tetap harus bertarung. Qin Fei Yang berteriak. Ya, masa depan umat manusia ada di tangan kita. Kita harus memenangkan perang ini. Orang gila itu melangkah maju. Rambutnya yang berlumuran darah menari liar saat aura mengerikan menyebar ke segala arah. Penjara darah. Teknik pemadaman jiwa. Keduanya berteriak. Penjara darah dan teknik pemusnahan jiwa adalah teknik pembunuhan hebat yang menargetkan jiwa. Keduanya menyerang pangeran naga dengan ganas. Wilayah keilahian. Kata sang pangeran naga dengan lemah. Saat domain keilahian muncul, teknik pemadaman jiwa dan penjara darah segera menghilang. Sial, ini terlalu abnormal. Orang gila itu mengutuk. Kalau tidak, mengapa disebut wilayah keilahian. Kata Qin Fei Yang. Tidak banyak waktu tersisa bagi seni rahasia naga yang bangkit. Mereka harus segera mengakhiri pertempuran. Mengaum. Tubuh Qin Fei Yang bergetar hebat. Jiwa naga emas ungu meraum dan mata langit pun langsung terbuka. Bukan hanya domain of divinity saja yang direplikasi, bahkan ice dragon soul pun direplikasi. Ledakan. Saat ini. Kultifasi Qin Fei Yang meningkat dari alam mayat hidup kecil hingga ke tahap kesempurnaan agung yang tak binasa. Jiwa pertempuranmu, bukankah itu tidak normal? Kata pangeran naga. Sama denganmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan pedang berwarna merah darah muncul lagi, menebas pangeran naga. Pangeran naga tampak berwibawa. Karena Qin Fei Yang juga merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di alam yang sama. Belum lama ini, pertempuran antara Qin Fei Yang dan jiwa naga es adalah contoh terbaiknya. Pada waktu itu, menghadapi jiwa naga es tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan, Qin Fei Yang membuka mata surga dan mereplikasi domain naga es untuk menekan jiwa naga es. Namun, ini karena jiwa naga es tidak dapat menggunakan seni pembasmi dewa, jadi ia ditekan oleh Qin Fei Yang. Karena hanya seni pembasmi dewa yang dapat menandingi seni membunuh. Tapi sekarang, setelah penyatuan, entah itu dengan caranya sendiri atau dengan caranya jiwa naga es, dia bisa menggunakan semuanya. Jadi hasil pertempurannya masih sulit diprediksi. Pangeran naga meraih seni pembasmi dewa dan maju ke depan. Dentang. Kedua seni pemadaman dewa terus-menerus bertabrakan. Setelah kultivasinya meningkat ke tahap kesempurnaan agung yang tak binasa, Qin Fei Yang tidak lagi berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi pangeran dari para naga. Kekuatan keduanya benar-benar setara. Orang gila itu tidak bergerak untuk sementara waktu, mengambil kesempatan untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya dan lengannya yang hancur. Pertarungan menjadi makin sengit. Tak satu pun dari mereka membuka seni pembasmi dewa lainnya. Karena itu tidak ada gunanya. Pangeran naga memiliki domain dewa. Qin Fei Yang juga meniru alam dewa. Mereka yang berada di bawah alam penentang surga tidak dapat menembus alam dewa. Ini adalah konfrontasi seni penentang surga. Kaca. Pertempuran itu berlangsung sekitar 100 nafas. Seni pembasmi dewa dan pedang berwarna darah hancur pada saat yang sama. Keduanya langsung memuntahkan setegup darah dan mundur. Mari kita akhiri. Setelah Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya, dia membuka 3.000 inkarnasi. 3.000 inkarnasi tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya. 3.000 inkarnasi. Pangeran naga bergumam. Dentang. Momen berikutnya. 3.000 inkarnasi mengaktifkan seni membunuh pada saat yang sama. 3.000 inkarnasi. 3.000 pedang berwarna darah. Ketajamannya merobek langit dan bumi. Tahukah kau mengapa aku tidak melawan saat kau berulang kali pergi ke pulau naga suci untuk memprovokasiku? Pangeran naga tiba-tiba berbicara. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pangeran naga berkata, aku hanya berpikir tentang cara menghancurkan 3.000 inkarnasimu. Hati Qin Fei Yang bergetar dan bertanya, kalau begitu, apakah kau sudah memikirkan cara untuk menghancurkannya? Sebenarnya sangat sederhana. Pangeran naga melangkah maju dan mendarat di depan Qin Fei Yang dengan Domein Dewa. Domein Dewa langsung menyelimuti 3.000 inkarnasi. Saat 3.000 inkarnasi diselimuti oleh Domein Dewa, mereka semua menghilang dalam kehampaan. Pangeran naga tersenyum dan berkata, cara untuk memecah 3.000 inkarnasi adalah Domein Dewa. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat kehampaan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Domein Dewa dapat membuat seni dewa tidak efektif, namun tidak dapat membuat seni penentang surga tidak efektif. Sekarang, ketiga ribu inkarnasi semuanya telah dimusnahkan. Itu artinya, meskipun ketiga ribu inkarnasi kalian tampaknya adalah seni penentang surga, mereka bukanlah seni penentang surga. Kata Pangeran Naga. Wilayah Dewa. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Pangeran Ras Naga ini memang orang yang bikin pusing. Terutama Domein Dewa. Meskipun Domein Dewanya belum mencapai tingkat jiwa pertempuran penentang surga, kekuatannya sebanding dengan 3.000 inkarnasi. Pangeran Naga berkata, jadi sekarang, 3.000 inkarnasi itu tidak ada gunanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah orang pertama yang dapat menghancurkan 3.000 inkarnasiku. Saya merasa terhormat. Pangeran Naga mengangguk. Tetapi pertempuran masih harus dilanjutkan. Qin Fei Yang melangkah maju dan mengaktifkan formula pertempuran, formula pergerakan, dan formula pembunuhan dalam sekejap. Pangeran Naga segera mundur. Namun, jurus-jurus Qin Fei Yang lebih cepat. Bagaimanapun, jurus itu adalah jurus yang menentang langit. Dalam sekejap, Qin Fei Yang muncul di belakang pangeran Naga dan menepuk punggung pangeran itu. Baik dalam hal kecepatan, kekuatan, maupun kekuatan fisik, aku tidak dapat dibandingkan denganmu. Tetapi tidak akan semudah itu bagimu untuk mengalahkanku. Baju zirah pembunuh dewa. Pangeran Naga berkata tanpa menoleh, dan satu set baju zirah suci tiba-tiba muncul di tubuhnya. Baju zirah ini menutupi seluruh tubuhnya dan kebal. Qin Fei Yang menamparkan baju zirahnya, dan sebagian besar tenaganya malah hilang oleh baju zirah itu. Pada saat yang sama, pangeran Naga meninju dada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga memiliki formula pertempuran untuk melindungi tubuhnya. Keduanya mundur selangkah. Ini Qin Fei Yang menatap armor pembunuh dewa yang ada di tubuh pangeran Naga dengan kaget. Seni pembunuh dewa memiliki total dua jurus. Satu adalah seni pembunuh dewa, dan yang lainnya adalah baju zirah pembunuh dewa ini. Pangeran Naga menstabilkan tubuhnya dan berbalik menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan tak percaya, bahkan sekarang, kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Sekarang setelah hilang, ini semua kekuatanku. Kata pangeran Naga. Baju zirah pembunuh dewa, pedang pembunuh dewa. Qin Fei Yang bergumam. Terlalu sulit untuk mengatasinya. Armor pembunuh dewa dan formula karakter pertempuran memiliki sifat yang serupa. Sangat sulit untuk menembus pertahanan God Slying Armor. Namun, dia punya kelebihan lain, yaitu kecepatannya. Desir. Momen berikutnya. Qin Fei Yang menggunakan formula gerakan, memegang pedang berwarna darah di tangannya, dan melancarkan serangan. Pangeran Naga tidak dapat mengimbangi kecepatannya dan hanya bisa bertahan secara pasif. Dentang. Selama ada kesempatan, Qin Fei Yang akan menggunakan pedang berwarna darah untuk menyerang Armor pembunuh dewa. Karena hanya pedang berwarna darah yang bisa menghancurkan pertahanan God Slying Armor. Retakan. Secepatnya. Retakan muncul pada Armor pembunuh dewa. Walau Pangeran Naga tampak tenang di permukaan, hatinya semakin lama semakin berat. Untuk menghadapi Qin Fei Yang saat ini, dia harus memiliki kecepatan yang sama. Namun, dia tidak memiliki teknik yang menantang surga seperti formula gerakan. Inilah kerugiannya yang terbesar. Bagaimana dia bisa mengalahkan Qin Fei Yang saat ini? Tiba-tiba, saat dia bertarung, dia menatap ke langit. Langitnya gelap. Hal ini disebabkan oleh pertempuran. Pertarungan di berbagai medan pertempuran sangatlah sengit, menyebabkan langit yang tadinya cerah bersinar menjadi gelap gulita, seolah-olah malam telah tiba. Tetapi dia tahu bahwa hari masih pagi. Itu karena pertempuran dimulai di pagi hari. Untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang lapangan pembantaian Qin Fei Yang dan mata berwarna darah Frenzy. Hal ini karena Slaterfield dan mata berwarna darah hanya dapat diaktifkan pada pagi hari. Pagi hari. Waktu. Mengerti. Tiba-tiba. Mata pangeran naga berbinar dan semangat juangnya membuncah. Dia terus bertarung dengan Qin Fei Yang. Cederanya pun makin parah. Perasaan hanya mampu bertahan secara pasif membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, itu tidak menjadi masalah. Dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Waktu berlalu dengan tenang. Retakan. Tiba-tiba. Terdengar suara keras yang menusuk telinga dari armor pembunuh dewa dan armor itu pun hancur berkeping-keping. Sekarang saatnya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Menggunakan teknik gerakan, dia berlari ke belakang pangeran naga dengan kecepatan yang sangat mengejutkan dan menebas dengan pedang berwarna darah. Pangeran naga tiba-tiba merasakan krisis yang fatal. Dengan tergesa-gesa, dia menggunakan formula pembunuh dewa untuk memblokir pedang berwarna darah. Langsung. Lengannya tidak dapat menahan rasa mati rasa. Kekuatan Qin Fei Yang terlalu mengerikan. Formula pembunuh dewa hampir terlepas dari tangannya. 2942. Bunuh dia. Orang gila meraung dari bawah. Memotong. Mata Qin Fei Yang bagaikan obor saat dia menyingkirkan pedang berwarna darah itu dan menebas lagi dengan sekuat tenaga sambil meraung. Melihat hal itu, pangeran naga pun segera mengangkat lengannya yang lain dan meraih pedang pembunuh dewa dengan kedua tangannya. Dentang. Pedang berwarna darah itu terjatuh, disertai suara yang memekakan telinga, dan seni pembunuh dewa langsung terpotong menjadi dua. Pedang berwarna darah itu membawa ketajaman yang mengerikan saat ia menebas langsung ke kepala pangeran naga. Tepat saat pangeran naga hendak dibunuh, tingkat kultifasi Qin Fei Yang tiba-tiba anjlok ke tingkat awal alam abadi. Apa yang sedang terjadi? Orang gila itu tertegun. Saya telah menunggu momen ini. Pangeran naga, di sisi lain, terguncang saat dia menamparkan perut bagian bawah Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Engah. Qin Fei Yang segera memuntahkan darah dan menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Perut bagian bawahnya cekung dan darah berceceran di mana-mana. Dan auranya juga menghilang. Qin Fei Yang. Setelah masa pemulihan ini, lengan si gila telah direkonstruksi. Melihat ini, ekspresinya berubah drastis saat dia bergegas berlari ke arah Qin Fei Yang. Apa kabarmu? Orang gila itu sangat khawatir saat melihat Qin Fei Yang yang tergeletak di tanah. Karena pangeran naga tidak menunjukkan belas kasihan di telapak tangan itu. Di wajah Qin Fei Yang, orang bisa dengan jelas melihat keadaan pucat dan lemah. Tidak baik. Laut kiku hancur. Qin Fei Yang berbicara sambil batuk darah, kelemahannya menjadi semakin jelas. Serangan telapak tangan pangeran klan naga hampir berakibat fatal baginya. Karena telapak tangan ini mengenai laut kinya. Begitu lautan kinya hancur, dia akan menjadi cacat sementara dan tidak akan bisa lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Laut kiku hancur. Mata orang gila itu sedikit bergetar saat mendengar ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil dewa kehidupan dan pil laut roh dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Fei Yang. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini. Saatnya untuk seni naga yang bangkit. Qin Fei Yang mendesah. Jadi begitu. Si gila mengangguk tanda mengerti. Iya. Sangat, sangat sulit untuk mengalahkanmu. Dan satu-satunya kesempatan adalah menunggu hingga batas waktu teknik naga bangkit berlalu. Selama waktu teknik naga bangkit masih berlaku, maka meskipun kau terus-menerus meniru domain naga es, kultifasimu akan langsung jatuh ke alam abadi sukses kecil. Pangeran naga berdiri di langit dan menatap Qin Fei Yang. Dia pun dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bukan hanya tubuhnya yang penuh luka, tetapi juga ada beberapa lubang berdarah di tubuhnya, yang darinya darah naga terus mengalir keluar. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, kamu memang lawan yang tangguh. Dalam pertempuran berbahaya seperti itu, jika orang lain yang menjadi pelakunya, mereka pasti sudah kehilangan ketenangannya sejak lama, tetapi pangeran naga mampu mempertahankan ketenangannya. Temperamen tenang seperti ini sungguh menakutkan. Kamu merayuku. Sekarang lautimu telah hancur, kau tak lagi punya kekuatan untuk bertarung. Orang gila tidak bisa membuka mata darahnya saat ini, jadi hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Ikuti aku, mari kita lakukan sesuatu untuk dunia kuno bersama-sama. Pangeran naga memandang Qin Fei Yang dan si gila lalu berkata. Dia sangat mengagumi Qin Fei Yang dan si gila dan tidak ingin membunuh mereka. Melakukan sesuatu untuk dunia kuno. Si gila mencibir, lalu berdiri dan menatap pangeran naga. Apakah ibumu akan mengizinkannya? Setelah pertempuran ini, aku akan membujuk ibuku untuk tidak lagi mencampuri urusan dunia kuno. Dengan kata lain. Selama kau mengikutiku, dunia kuno akan menjadi dunia kita di masa depan. Apakah kamu tidak ingin melindungi makhluk hidup di dunia kuno? Sebenarnya ini juga sebuah metode. Bukan berarti kalian harus menyingkirkan kami para naga agar dunia kuno bisa damai. Lagi pula, selama kita berjabat tangan dan berdamai, baik itu kuil pembunuh naga atau kita, tidak akan ada seorang pun yang dikorbankan. Kata pangeran naga. Masuk akal. Si gila mengangguk. Pangeran naga tersenyum, jadi, kau setuju. Setuju, adikmu. Si gila meraung dan melepaskan auranya. Pangeran naga berkata, jika kamu sungguh-sungguh menyukai adikku, aku juga dapat membuat keputusan untuk membiarkannya menikah denganmu. Si orang gila terkejut. Benar-benar. Meskipun adikku nakal, dia sebenarnya orang yang baik. Jika kamu benar-benar berhasil, maka kita bisa lebih dekat lagi. Pangeran naga tersenyum. Lelucon macam apa ini? Bagaimana aku bisa menikahi adikmu? Pertempuran belum berakhir. Si gila meraung, mengaktifkan teknik setan darah. Ia melesat ke langit, dan tombak itu pun muncul. Ia meraih tombak itu dan menyerang pangeran naga. Teknik setan darah. Qin Fei yang bergumam dan tiba-tiba menamparkan kepalanya. Mengapa dia begitu bodoh sebelumnya dan mengabaikan teknik setan darah orang gila? Teknik setan darah lebih kuat dari domain naga es dan dapat meningkatkan kultivasi seseorang hingga tiga alam kecil. Sebelumnya, dia seharusnya tidak menyalin domain naga es, melainkan teknik setan darah. Jika dia menyalin teknik setan darah dan menggunakan teknik naga bangkit, kultivasinya dapat meningkat ke alam kesempurnaan agung yang tak binasa. Kesempurnaan agung alam abadi. Belum lagi pangeran naga, bahkan naga terhormat pun bukan tandingannya. Dia benar-benar telah melakukan kesalahan fatal. Saat Qin Fei yang sangat marah, si gila dan pangeran naga sudah mulai bertarung. Dengan penekanan kultivasi yang mutlak, pedang penakluk dewa merobek langit dan menghancurkan tombak si orang gila hanya dalam beberapa saat. Astaga! Mengikuti dengan saksama. Pangeran naga menamparkan laut ki si gila. Enyahlah! Si gila meraung. Jika bahkan laut kinya hancur, maka mereka akan kalah total dalam pertempuran ini. Kemampuan mendalam kedua dari hukum pembantaian, pedang pembunuh dewa, muncul dan menghantam pedang penakluk dewa. Dentang! Keduanya bertabrakan. Pedang pembunuh dewa juga hancur. Tetapi si orang gila mengambil kesempatan untuk mundur, dan tampak sangat menderita. Laut ki! Aku harus segera memperbaiki laut kiku. Melihat pemandangan ini, hati Qin Fei yang terbakar kecemasan. Pangeran naga saat ini terlalu kuat. Dengan kekuatan si gila saat ini, mustahil untuk mengalahkannya. Kecuali dia membuka mata darah. Tetapi mata darah hanya dapat dibuka setelah tengah malam. Jadi satu-satunya cara sekarang adalah memperbaiki laut kinya, membuka mata surga, dan menyalin teknik setan darah orang gila. Jangan terlalu keras kepala. Jika kita bisa menyelesaikannya dengan damai, mengapa kita harus membayarnya dengan nyawa? Pangeran naga menatap si gila dengan sedikit amarah di matanya. Perdamaian! Jika kalian para naga sungguh-sungguh mendambakan perdamaian, mengapa kalian memperlakukan kami manusia seperti ini selama ini? Sama seperti istana penakluk naga. Jangan bilang kalau kau masih belum mengerti akar penyebab munculnya istana penakluk naga. Si orang gila berteriak. Karena aku. Pangeran naga mengerutkan kening. Ya, istana penakluk naga lahir karena kinbatian. Dan mengapa kinbatian menciptakan istana penakluk naga? Ini karena ibumu ingin merampas kekuatan garis keturunannya. Dan mengapa ibumu ingin merampas kekuatan garis keturunannya? Bukankah dia melakukannya untukmu? Dia ingin kamu menyatu dengan kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu dan menjadi naga ilahi emas ungu pertama dalam sejarah. Katakan padaku, bukankah semua ini karenamu? Meskipun kamu mungkin tidak berpikir begitu, dan kamu mungkin tidak memikirkan tentang kekuatan garis keturunan kinbatian dan kinfeyang, kamu tidak dapat menyangkal bahwa ini berhubungan langsung denganmu. Kata orang gila. Setelah mendengar ini, pangeran naga terdiam. Jika kamu benar-benar ingin berdamai, kamu bisa. Tapi syaratnya kalian para naga harus keluar dari dunia kuno dan tidak pernah muncul lagi. Saya ingin bertanya, apakah kamu bisa melakukannya? Sekalipun kau bisa, bisakah kau membuju ibumu dan anggota klanmu? Si orang gila berteriak. Pangeran naga menatap si gila, lalu menatap kinfeyang dan mendesah. Sepertinya kita harus bertarung sampai mati. Ya. Apalagi kami, makhluk-makhluk dari dunia kuno tidak akan membiarkan kami berdamai dengan kalian, para naga. Dendam antara naga dan manusia telah lama mencapai titik di mana pilihannya adalah kau mati atau aku mati. Jadi, jangan naif. Rekonsiliasi tidak akan pernah terjadi. Manusia, naga, satu pihak harus binasah hari ini. Si gila meraung, dan tombak itu muncul lagi. Ia menyerang pangeran naga tanpa ragu-ragu. Jika satu pihak benar-benar hancur. Pangeran naga bergumam dan tiba-tiba menatap si gila. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia berkata, kalau begitu aku hanya bisa memilih, kalian manusia binasa. Ledakan. Kekuatan naga yang berguling itu meraung. Langit di sini tiba-tiba runtus olah-olah itu adalah kiamat. Apa yang harus dilakukan? Melihat si gila yang seperti ngengat yang terbang ke dalam api, Kin Feiyang sangat cemas. Feiyang, cepatlah datang ke dunia penyu hitam. Suara Putri Duyung tiba-tiba terdengar di benak Kin Feiyang. Hmm, Kin Feiyang tercengang. Sudah ku bilang datanglah. Suara anak kecil itu terdengar, dan segera setelah itu, Kin Feiyang merasakan kekuatan dunia penyu hitam menyelimutinya, dan pada saat berikutnya, dia muncul di tanah iblis. Jelas sekali. Anak laki-laki kecil itulah yang membawa Kin Feiyang ke dunia penyu hitam. Kin Feiyang berkata dengan marah, pada saat seperti ini, bagaimana mungkin aku meninggalkan kakak senior gila dan melarikan diri sendirian. Dia tidak akan lolos, aku akan membantumu memperbaiki lautkimu. Putri Duyung mendarat di depan Kin Feiyang. Perbaiki lautki. Kin Feiyang menatap Putri Duyung dengan bingung. Putri Duyung tertawa, apakah kamu lupa? Saya memiliki mata kehidupan. Dan saya. Ditemani suara yang familiar, leluhur iblis mendarat di samping Kin Feiyang dan tertawa, kita sudah lama tidak bertarung, aku khawatir kamu lupa bahwa aku juga punya teknik terlarang, jiwa kehidupan. Mata kehidupan. Jiwa kehidupan. Tatapan mata Kin Feiyang bergetar. Jangan katakan itu. Dia telah lupa. Mata kehidupan adalah jiwa pertempuran Putri Duyung, dan ia memiliki kemampuan yang menantang surga untuk meregenerasi daging dari tulang. Jiwa kehidupan leluhur iblis juga sama. Namun, membuka jiwa kehidupan membutuhkan rentang hidup seseorang sebagai imbalannya. Akan tetapi, itu hanya membantunya memperbaiki laut Kinnya dan tidak akan menghabiskan banyak masa hidupnya. Setelah sadar kembali, Kin Feiyang buru-buru berteriak, kalau begitu cepatlah. Putri Duyung dan leluhur iblis saling berpandangan. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba muncul dari belakang Putri Duyung. Itu adalah seekor ikan emas besar. Begitu ikan emas besar muncul, cahaya keemasan menyelimuti Kin Feiyang. Kin Feiyang segera merasa hangat dan nyaman di sekujur tubuhnya. Leluhur iblis juga membuka jiwa kehidupannya, dan energi agung mengalir ke tubuh Kin Feiyang. Di bawah upaya bersama keduanya, luka-luka Kin Feiyang dan Laut Ki-nya disembuhkan dalam sekejap. Terima kasih. Kin Feiyang berkata dengan penuh terima kasih dan segera menghilang. 2943. Dalam sekejap mata. Hanya sesaat berlalu di luar. Frenzy dan Prince Dragon belum bertabrakan. Kakak senior Frenzy, mundur. Kin Feiyang segera meraung ketika pedang berwarna merah darah muncul dan menebas pangeran naga. Hem. Frenzy dan pangeran naga menatap Kin Feiyang dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Setelah menghilang beberapa saat, Laut Ki-nya dipulihkan. Dan tidak hanya memulihkan Laut Ki-nya, bahkan luka-lukanya pun sembuh semua. Dia yang sekarang tidak terlihat terluka sama sekali. Bersenandung. Mengabaikan tatapan terkejut keduanya, Kin Feiyang langsung membuka jiwa naga dan mata surga untuk menyalin teknik setan darah Frenzy. Ledakan. Sebentar lagi. Kultivasi Kin Feiyang melambung ke tahap mayat hidup sukses besar. Mengikuti dengan saksama. Pedang merah darah itu menebas pangeran naga. Pangeran naga kembali sadar dan mengayunkan pedang penakluk dewa ke arah pedang merah darah. Bahkan jika dia meniru teknik setan darah, tingkat kultivasi Kin Feiyang masih satu tingkat lebih rendah dari pangeran naga. Dengan bunyi, ledakan, pedang berwarna merah darah itu langsung hancur berkeping-keping. Tubuh Kin Feiyang bergetar hebat, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia meraih Frenzy dan mundur. Kin Feiyang, apa yang terjadi denganmu? Frenzy menatap Kin Feiyang dengan heran. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam, kamu akan tahu nanti, mari kita selesaikan masalah di depan kita terlebih dahulu. Kemampuan pemulihanmu benar-benar tidak normal. Pangeran naga juga memandang Kin Feiyang dengan heran. Tidak apa-apa, kata Kin Feiyang. Namun, bahkan jika kamu memulihkan laut Kimu, itu tidak akan banyak berguna dalam pertempuran ini. Pangeran naga menggelengkan kepalanya. Ya, Kin Feiyang mengangguk. Teknik naga bangkit telah diaktifkan dua kali. Pertama kali adalah ketika dia bertarung dengan para leluhur naga. Kali kedua adalah ketika dia meninggalkan laut pedalaman dan membukanya dengan jiwa naga es. Oleh karena itu, dia tidak dapat lagi mengaktifkan teknik naga bangkit. Si gila menatap pangeran naga dan mengerutkan kening pada Kin Feiyang. Tidak ada gunanya jika kamu tidak bisa mengaktifkan mantra naga bangkit. Kita hanya bisa mengambil risiko sekarang. Mata Kin Feiyang menjadi gelap. Taruhan macam apa? Orang gila itu kebingungan. Mari kita coba dan lihat apakah dua seni dewa yang berbeda akan saling melengkapi. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, mata surga aktif sekali lagi, menyelimuti pangeran para naga. Benar sekali. Dia ingin menyalin teknik setan darah milik ilmuwan gila dan domain naga es secara bersamaan. Jika dua seni dewa pendorong kultifasi ini dapat ditumpuk, maka kultifasinya akan meningkat ke puncak alam mayat hidup. Akan tetapi, dia belum pernah mencoba hal seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak terlalu percaya diri. Apa yang kamu inginkan? Pangeran naga mengerutkan kening. Orang gila itu juga menatap Kin Feiyang dengan ekspresi bingung. Tapi tiba-tiba, keduanya mengerti dan bertanya serempak, bagaimana ini mungkin? Menyalin teknik setan darah dan domain naga es secara bersamaan. Tak peduli seberapa hebatnya mata surga, ia takkan mampu mengalahkan surga sampai sejauh ini. Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, kultifasi Kin Feiyang tiba-tiba melonjak. Apa? Mata si gila dan pangeran naga bergetar. Ledakan. Momen berikutnya. Kultifasi Kin Feiyang meningkat ke puncak alam mayat hidup. Dan itu tidak berhenti, ia masih terus melaju. Dalam sekejap mata, aura Kin Feiyang melambung tinggi lagi, melangkah ke puncak alam mayat hidup. Ini. Keduanya tercengang. Sebenarnya itu bisa disalin pada saat yang sama. Kin Feiyang sendiri juga tercengang. Ini terlalu tidak terduga. Menyalin dua seni dewa peningkatan kultifasi pada saat yang sama, dan inti masalahnya adalah itu berhasil. Mesum. Dasar mesum. Si gila kembali sadar dan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Bukankah jiwa pejuangmu telah menyimpang? Kata Kin Feiyang. Domen dewa bahkan dapat menembus tiga ribu inkarnasi. Dan mata darah si orang gila sangat kuat, hampir memusnahkan naga. Bahkan seorang ahli seperti penguasa naga pun tak dapat menghindari nasib menjadi membatu. Sejujurnya. Dibandingkan dengan mata darah milik orang gila, mata surga tidak sekuat itu. Suara mendesing. Pangeran naga menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kin Feiyang dan si gila. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kalian berdua benar-benar sulit dihadapi. Dia mengira kemenangan ada di tangannya, tetapi dia tidak menyangka Kin Feiyang tidak hanya langsung memperbaiki lautan kinya, tetapi juga menyalin dua seni dewa pendorong kultifasi yang berbeda. Memaksa kita sampai ke titik ini, bukankah kamu juga sulit dihadapi? Kin Feiyang tersenyum. Pangeran naga berkata, kalau begitu, selanjutnya adalah pertempuran terakhir. Dalam. Kin Feiyang mengangguk. Pangeran naga meraih pedang penakluk dewa dan menggoyangkan lengannya sedikit. Aura mengerikan menyeruak keluar. Kin Feiyang juga mengangkat lengannya. Saat niat membunuh melonjak keluar, sebuah pedang berwarna darah muncul. Si gila secara sadar mundur. Bagaimanapun, Kin Feiyang adalah tokoh utama, bagaimana mungkin dia bisa mencuri perhatian Kin Feiyang? Suara mendesing. Keduanya berdiri di udara dan menghembuskan napas panjang secara bersamaan. Kemudian, niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka pada saat yang bersamaan. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang keras, keduanya meraih pedang berwarna darah dan pedang penakluk dewa lalu menyerang satu sama lain. Dan pada saat ini, keduanya berani bertarung. Baik mata mereka maupun ekspresi mereka, mereka sangat dingin. Si gila yang berdiri di kejauhan memandang keduanya dan tersenyum. Pertempuran ini, entah kalian menang atau kalah, ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah dan diwariskan sepanjang masa. Pangeran naga adalah orang yang terhormat. Hanya saja sudut pandang mereka berbeda. Kalau saja pangeran naga itu seorang manusia, maka dengan kepribadiannya, dia pasti akan berani melawan dan menghadapi para naga seperti mereka. Jika memang begitu, maka sekarang mereka bukan lagi musuh, melainkan mitra yang berjuang berdampingan. Sayangnya, semua ini sudah ditakdirkan sejak mereka dilahirkan. Dentang. Ledakan. Akhirnya, Qin Fei Yang dan pangeran naga bertabrakan. Gelombang penghancur tiba-tiba meletus di antara pedang berwarna darah dan pedang penakluk dewa. Pada saat ini, dunia dalam radius puluhan juta mil tenggelam dalam cahaya berwarna darah dan cahaya ilahi putih susu. Hmm. Manusia dan naga di medan perang tidak dapat menahan diri untuk berhenti bertarung dan melihat ke arah kelompok Qin Fei Yang. Longzun, Qin Batian, dan yang lainnya juga sama. Aura ini. Ini aura Fei Yang. Bagaimana auranya bisa menjadi begitu kuat? Sepertinya itu adalah tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan. Lu Zheng Yang berseru. Panggung kesempurnaan agung yang tak dapat dihancurkan. Longzun terkejut. Dia mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa itu memang tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang yang setengah langkah tahap abadi meningkatkan kultivasinya ke tahap kesempurnaan agung tahap abadi? Apakah dia mengaktifkan domain pembantaian? Tapi itu tidak mungkin benar. Domain pembantaian hanya dapat diaktifkan satu kali sehari. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengaktifkannya, seharusnya bukan auranya yang mencapai tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan, melainkan aura pedang berwarna darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Para naga leluhur juga sangat terkejut dan bingung. Menghadapi Wang Chang, Kaisar Es, Kaisar Hujan, Yang Li, dan Wang Ming, mereka sudah berada di atas angin. Asal mereka diberi sedikit waktu lagi, mereka sepenuhnya yakin bisa membunuh mereka berlima, bahkan jika Yang Li sekarang mengendalikan kekuatan hukum. Akan tetapi sekarang, kultivasi Qin Fei Yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung yang tak binasa. Hanya Longzun yang mampu berhadapan dengan ahli terhebat di level ini. Bisakah Yang Mulia menang? Jika Yang Mulia dikalahkan oleh Qin Fei Yang, itu akan menjadi mimpi buruk bagi para naga. Karena kekuatan Qin Fei Yang dan Mat Man keduanya merupakan eksistensi yang dapat langsung membunuh mereka. Begitu Yang Mulia dikalahkan oleh Qin Fei Yang, Qin Fei Yang dan si gila akan bergegas datang untuk memberikan dukungan, maka pertempuran ini pada dasarnya akan berakhir. Yang Mulia, Anda tidak akan kalah. Naga leluhur meraung di dalam hati mereka. Tinggi di langit. Pedang berwarna darah dan pedang penakluk dewa bertabrakan, dan fluktuasi yang merusak melonjak keluar. Demi naga, aku tak bisa kalah. Pangeran naga meraung. Demi rakyat biasa, aku juga tidak mau kalah. Qin Fei Yang meraung. Aura mereka berdua bagaikan pelangi. Bukan hanya dua seni bela diri surgawi yang saling bertabrakan, tetapi juga aura, semangat juang, keyakinan mereka. Juga saling bertabrakan. Membunuh. Tiba-tiba. Keduanya meraung dan mengeluarkan kekuatan penuh mereka, mengubah kekosongan di sini menjadi kekacauan. Retakan. Disertai suara renyah, pedang penakluk dewa akhirnya tak tertandingi, dan retakan muncul di atasnya sebelum hancur. Tidak. Pangeran naga meraung dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci yang terang. Mengaung. Momen berikutnya. Disertai dengan raungan naga yang keras, seekor naga surgawi raksasa muncul entah dari mana. Inilah tubuh asli pangeran naga. Panjangnya sepuluh ribu kaki dan ditutupi sisik naga, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Saya tidak akan mengaku kalah. Aku juga tidak bisa mengaku kalah, karena aku adalah pangeran naga, dan aku masih harus melindungi rakyatku. Qin Fei Yang, Kemari. Setelah mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi, tubuh pangeran naga yang tingginya 30 ribu meter segera merobek kekacauan primal dan meraung ke arah Qin Fei Yang. Dentang. Pedang penakluk dewa muncul lagi. Armor penakluk dewa juga muncul, menyelimuti seluruh tubuh naga, dan kekuatan ilahinya mengguncang dunia. Datang. Qin Fei Yang juga mengaktifkan formula pertempuran, memegang pedang berwarna darah di tangannya, dan menyerbu ke depan. Ini adalah serangan terkuat mereka, dan juga serangan terakhir mereka. Kemenangan atau kekalahan pertempuran ini, nasib manusia dan naga, semuanya bergantung pada serangan ini. Ledakan. Dentang. Akhirnya. Keduanya bertabrakan lagi. Momentum yang merusak itu, cahaya ilahi yang menyilaukan itu, seperti tsunami di lautan, membanjiri segala arah. Saat ini. Bahkan orang gila tidak dapat melihat situasi keduanya melalui cahaya ilahi. Namun, meskipun matanya tersengat cahaya ilahi, dia tetap tidak menutup matanya. Dia menatap tajam ke arah pusat medan perang, ekspresinya agak penuh harap dan agak gugup. Meskipun basis kultifasi Qin Fei Yang telah mencapai alam mayat hidup kesempurnaan agung, kekuatan pangeran naga juga terlihat jelas oleh semua orang. Sebelum melihat hasilnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak bisa merasa tenang. Gemuruh. Gelombang udara mengepul, menghancurkan semua arah, dan bahkan menyebar ke semua medan perang utama. Bumi di sekelilingnya retak hebat, dan retakan-retakan jurang pun muncul. Lin Yi Yi dan lelaki tua jorok itu yang paling merasakannya. Karena mereka berdiri di luar penjara surgawi, mereka dapat melihat dengan jelas pemandangan di bawah. Dengan medan perang Kin Fei Yang dan pangeran naga sebagai pusatnya, retakan jurang muncul di segala arah. Seluruh bumi tampak ditutupi lapisan jaring laba-laba. Orang tua jorok itu berkata, Gadis, tahukah kamu seberapa kuat saudara Fei Yang dan pangeran naga sekarang? Mereka pasti sangat kuat, kata Lin Yi Yi. Iya. Mereka yang sekarang, bahkan orang tua ini bukanlah tandingan mereka. Dan si gila kecil itu. Mata berdarah itu, bahkan lelaki tua ini pun tak bisa lepas dari nasib menjadi membatu. Anak muda zaman sekarang benar-benar menakutkan. Orang tua yang ceroboh itu menggelengkan kepalanya. Lin Yi Yi mendengar kata-kata itu dan melihat ke bawah ke tengah medan perang. Senyum juga muncul di pipinya yang cantik. Terlepas dari menang atau kalahnya Qin Fei Yang dalam pertempuran ini, dia tetap merupakan kakak laki-laki yang paling dihormati di dalam hatinya. 2944. Seluruh medan perang terdiam sejenak saat ini. Semua orang menantikannya, gugup, dan gugup. Di tengah medan perang. Cahaya ilahi yang menyelimuti medan perang perlahan menghilang. Aura Qin Fei Yang dan pangeran naga juga berangsur-angsur memudar. Perlahan-lahan. Dua sosok muncul. Itu adalah Qin Fei Yang dan pangeran naga. Keduanya masih saling berhadapan di udara, tetapi perbedaannya adalah Qin Fei Yang hanya memiliki beberapa luka di tubuhnya. Namun tubuh pangeran naga penuh memar di mana-mana. Darah terus mengalir dari tubuh setinggi 100 ribu kaki itu. Itu seperti air terjun berdarah yang mewarnai langit menjadi merah. Pemenangnya adalah saudara Fei Yang. Lin Yi Yi tiba-tiba tersenyum manis, bagaikan bunga lili yang sedang mekar. Dia sangat cantik. Ya. Orang kecil ini, seperti yang dipikirkan lelaki tua ini, penuh dengan keajaiban. Orang tua yang ceroboh itu menatap Qin Fei Yang dengan kekaguman di matanya. Medan perang. Bukan saja pangeran naga yang memar di sekujur tubuhnya, tetapi matanya juga sangat lemah. Dia melayang di udara dengan susah payah. Melihat Qin Fei Yang di seberangnya, dia mendesah, aku kalah. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Pangeran naga berkata dengan kecewa, sepertinya aku tidak sebaik dirimu. Tidak. Kamu kuat. Dan kamu adalah orang terkuat yang pernah aku temui dalam hidupku. Yang terpenting adalah meskipun aku mengalahkanmu, aku tidak merasakan kegembiraan apapun di hatiku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ya. Secara logika, dia seharusnya gembira dan bersemangat karena bisa mengalahkan pangeran naga. Namun, dia tidak bisa bahagia. Sebaliknya, ada rasa kehilangan. Tidak ada suka cita. Pangeran naga bergumam dan tiba-tiba tersenyum, jika pemenangnya adalah aku sekarang, aku pasti akan sama sepertimu. Karena kalian berdua menghargai dan menghormati satu sama lain, maka dalam hati kalian, kalian tidak ingin satu sama lain mati. Orang gila itu melangkah maju dan berkata sambil melihat ke arah keduanya. Mungkin. Pangeran naga tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bertemu dengan anda. Qin Fei Yang dan si gila saling memandang. Mereka kemudian menatap pangeran naga dan tersenyum. Kita sama. Aku harap kita tidak akan menjadi musuh di kehidupan selanjutnya. Pangeran naga berkata, jika benar-benar ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan datang dan menemukanmu. Apakah kamu ingin membalas dendam? Qin Fei Yang bertanya. Aku ingin kalian minum sampai mabuk. Pangeran naga tersenyum. Haha. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku akan menunggumu kapan saja, tapi bocah Qin Fei Yang itu, aduh, dia sangat tidak romantis dan tidak suka minum. Benar-benar. Pangeran naga terkejut. Jika itu reuni dengan teman lama, aku tidak keberatan mabuk-mabukan. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka bertiga bagaikan sahabat, berbincang dan tertawa, tanpa ada sedikitpun ketegangan khas pertempuran besar. Seandainya saja perang ini tidak terjadi. Orang tua jorok itu berdiri di luar penjara surga dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika melihat hal ini. Iya. Tanpa perang ini, mereka pasti akan menjadi teman baik. Lin Yi Yi mengangguk. Pangeran naga memang merupakan jenis naga yang berbeda. Ia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, ia menjauhi urusan duniawi, ia rendah hati dan rendah hati, serta ia peduli dengan orang-orang biasa. Tria seperti itu lebih menawan daripada siapapun lainnya. Kasihan. Dia lahir di antara para naga. Meskipun dia sangat enggan, dia harus bertarung demi para naga. Itulah hidupnya. Di bawah. Kelemahan pangeran naga menjadi semakin jelas. Cahaya di matanya telah redup, seolah-olah menjadi abu kematian. Dia melirik ke arah tanah suci dan tersenyum, Baiklah, semua ini akhirnya berakhir. Aku bisa dianggap benar-benar bebas. Kamu cukup santai. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Seperti yang sering kalian manusia katakan, semua orang pada akhirnya akan mati. Saya tidak takut. Saya tidak bisa meninggalkan keluarga dan orang-orang saya. Pangeran naga menghela nafas dan menatap Qin Fei Yang dan si gila, bisakah kalian berjanji padaku satu hal? Katakan. Kata Qin Fei Yang. Pangeran naga berkata, tolong berikan ibu dan saudara perempuanku jalan keluar. Qin Fei Yang dan si gila terdiam. Pangeran naga melihat reaksi keduanya dan menggelengkan kepalanya. Sudah kuduga. Ini akan menyulitkanmu. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan itu. Dia mendonga ke arah Longzun dan tersenyum, Ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Saat suaranya meredah, Pangeran naga perlahan menutup matanya dan terjatuh tak berdaya. Qin Fei Yang dan si gila mendesah dan melambaikan tangan mereka bersamaan. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di tanah di bawah. Segera setelah. Qin Fei Yang melepaskan untayan kekuatan dewa lainnya, memegang tubuh para naga, dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam lubang besar. Naga, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Tetapi aku berjanji kepada kalian, aku akan meninggalkan warisan untuk kalian, para naga. Qin Fei Yang menata Pangeran naga dan bergumam. Dia melambaikan tangannya dan saat tanah bergolak, Pangeran naga perlahan-lahan terkubur di bawah tanah. Orang gila itu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan marah, suasana hati ini benar-benar buruk. Pangeran naga jelas merupakan musuh, tetapi melihatnya mati dan dikubur, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Ini juga dia. Jika itu naga lain, apakah kamu peduli? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Peduli amat. Aku bisa menghancurkannya dengan tamparan. Orang gila itu cemberut. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap medan perang. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, pertempuran belum berakhir, mari kita lanjutkan. Longzun, sepuluh naga leluhur. Orang gila itu berbisik, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya berdarah mengerikan. So, pada saat berikutnya. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya, membawa niat membunuh yang mengerikan saat mereka bergegas menuju medan perang tempat Longzun berada. Aura Yang Mulia Pangeran Pada saat yang sama, mata para naga leluhur terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Aura Yang Mulia Pangeran benar-benar telah menghilang. Apa artinya ini? Itu berarti dia mungkin sudah jatuh. Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Yang Mulia Pangeran adalah kekuatan tempur terkuat dari para naga. Dalam beberapa aspek, ia bahkan melampaui ibunya, Longzun. Bagi para naga, dia adalah pilar yang menyanggah surga. Begitu dia jatuh, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi naga. Mustahil. Longzun juga menggelengkan kepalanya dan bergumam. Dia sangat percaya pada anak ini dan penuh harapan. Terlebih lagi, semua orang telah menyaksikan metode anak ini. Seni rahasia naga surgawi, domain dewa, domain naga surgawi, domain naga es, dan seni pembantai dewa. Dengan begitu banyak metode yang menantang surga, bagaimana dia bisa kalah dari orang gila dan kinfeyang. Tetapi, bagaimana hilangnya aura ini dapat dijelaskan. Apakah si gila dan feiyang benar-benar menang? Pada saat yang sama, kinbatian, yezong dan yang lainnya juga sangat gugup. Karena mereka juga tahu betapa kuatnya pangeran naga. Meskipun kinfeyang dan orang gila juga kuat, pangeran naga tidak kalah dengan mereka berdua. Jadi, adapun pertarungan ketiganya, mereka benar-benar tidak dapat memprediksi siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah pada akhirnya. Saat ini, merasakan aura pangeran naga telah menghilang, secara logika, mereka seharusnya bahagia, tetapi hati mereka malah dipenuhi kecemasan. Karena menurut mereka, mengalahkan pangeran naga bukanlah tugas mudah. Bukannya mereka tidak percaya pada kinfeyang dan si gila. Kekuatan matman dan kinfeyang juga ada di depan mereka. Kinfeyang selalu menjadi harapan mereka. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh pangeran naga terlalu mengejutkan. Jadi pada saat itu, mereka semua merasa seperti sedang bermimpi. Sebelum mendapat konfirmasi, mereka tidak berani membuat kesimpulan dengan mudah. Di tengah antisipasi yang menegangkan, dibawa atmosfer yang berat. Suara mendesing. Dua sosok akhirnya memasuki garis pandang mereka. Itu Feiyang dan si gila kecil. Langsung, Yezong dan yang lainnya gemetar, kegembiraan tampak di wajah mereka. Longzun dan naga leluhur lainnya juga gemetar hebat. Namun bedanya adalah hati mereka tenggelam dalam kesedihan dan ketakutan. Suara mendesing. Secepatnya. Kinfeyang dan orang gila keduanya mendarat di seberang Longzun. Di mana pangeran naga. Cloud Supreme segera bertanya. Dia sudah. Kinfeyang menatap Cloud Supreme lalu menatap Longzun, katanya, dia sudah mati. Tubuh dan pikiran Longzun gemetar. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin didengarnya. Kinfeyang melanjutkan, Aku menguburnya dengan tanganku sendiri. Bajingan. Apa hakmu untuk menguburnya? Jika ada yang harus dikuburkan, itu haruslah aku. Longzun meraung. Tentu saja saya berhak. Karena kita berteman. Sedangkan untukmu, sejujurnya, kamu memang tidak punya hak. Meskipun kamu ibunya, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang telah kamu lakukan untuknya. Kamu, dari awal sampai akhir, secara membabi buta telah memperkuat ambisi dan keinginan kamu padanya. Apakah kamu belum menyadarinya, setengah dari kematiannya disebabkan olehmu? Kinfeyang berteriak. Diam. Longzun meraung. Bukankah dia pernah memintamu untuk berhenti dan tidak memperlakukan manusia seperti ini? Tetapi apakah anda pernah mendengarnya? Kau pikir kau adalah penguasa dunia kuno, mereka yang mengikutiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan mati. Bahkan jika itu adalah putramu sendiri, ia tetap setia dan tidak enak didengar di hadapanmu. Pikirkan lagi, mengapa guru meninggalkan kalian para naga? Dan mengapa Wang Chang dan yang lainnya berinisiatif datang menemuiku? Begitu banyak orang yang telah pergi, apakah kamu tidak merenungkan dirimu sendiri? Jika… Jika kalian para naga bisa sedikit lebih baik kepada kami manusia, meskipun hanya sedikit, apakah itu akan berujung pada situasi seperti ini? Tidak. Manusia adalah makhluk yang tahu bagaimana cara bersyukur. Jika anda bersikap baik kepada mereka, mereka secara alami akan menghormati anda. Jadi, semua ini disebabkan olehmu. Putramu juga meninggal karenamu. Qin Fei yang berteriak. Jangan katakan lagi, jangan katakan lagi. Longzun menggelengkan kepalanya dengan panik. Walaupun ekspresinya tidak terlihat, tidak sulit untuk mengetahui dari nadanya bahwa dia kesakitan. Kekuasaan kalian, para naga, telah berakhir. Dunia kuno saat ini adalah milik semua orang di dunia. Bayar harga atas kekejamanmu. Tuan, leluhur, tahan dia. Kakak senior gila, ikuti aku untuk membunuh naga leluhur. Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah maju dan bergegas menuju medan perang naga leluhur. Si gila terkekeh dan mengikuti dari dekat. Kalian semua pantas mati, kalian semua pantas mati. Longzun meraung saat hukum ruang waktu yang mengerikan muncul. Hem. Upil mata Qin Batian dan yang lainnya mengecil. Kemampuan mendalam ketiga, badai ruang waktu. Para naga meraung saat badai yang mengerikan muncul di sekitar mereka. Badai ruang waktu. Mata Qin Batian bergetar saat dia berteriak, kalian semua, mundur. 2945. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, bagian bawah tubuh Soverein Beast telah ditelan badai. Langsung. Soverein Beast menjerit kesakitan. Kedua kakinya langsung hancur oleh badai. Sangat kuat. Qin Fei yang tercengang. Soverein Cloud memiliki tubuh Kilin dan merupakan ahli tahap keabadian sempurna, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan satu pun hantaman badai. Kalian semua, mati. Naga berdaulat mencibir, badai itu semakin membesar dan ganas. Dari kejauhan, badai itu tampak seperti tornado raksasa yang menyapu ke segala arah. Yezong, Soverein Cloud, dan Lu Zheng yang meraih Soverein Beast dan menyeretnya keluar dari badai. Kemudian, mereka terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Sekalipun demikian, tubuh mereka masih penuh luka dan memar akibat fluktuasi badai. Jika badai ruang waktu tidak dihentikan, badai itu akan meluas tanpa batas dan akhirnya menghancurkan seluruh tanah suci. Qin Batian melangkah mundur ke sisi Qin Fei yang dan si gila dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu kuat. Keduanya terkejut. Hukum ruang waktu adalah salah satu hukum terkuat di dunia. Dan badai ruang waktu ini adalah tergi mendalam ketiga. Dapat dikatakan bahwa bahkan tergi mendalam ketiga milik naga, pedang suci cahaya, tidak dapat menghentikan badai ruang waktu. Kata Qin Batian. Kalau begitu, bukankah itu tak terkalahkan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Qin Batian berkata, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya sekarang kecuali saya. Anda. Qin Fei yang dan si gila tercengang. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Qin Batian tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Baik di Qin besar maupun di dunia kuno, para leluhur dapat meninggalkan begitu banyak legenda. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang biasa? Kalian semua akan binasa. Sang naga berdaulat tertawa, dan badai itu menjadi semakin mengerikan. Qin Fei yang dan si gila sudah bergerak tak terkendali menuju badai. Aku akan berurusan dengan Sovereign Dragon. Kalian pergilah untuk mendukung medan perang lainnya. Qin Batian melangkah di depan Qin Fei yang dan orang gila, dan aura perkasa tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Begitu aura ini muncul, Qin Fei yang dan si gila langsung merasakan bahaya besar. Domain Pemisahan Saat Qin Batian melambaikan tangannya, cahaya suci berwarna putih memancar dari ujung jarinya. Berkedip Cahaya ilahi putih ini berubah menjadi penjara raksasa dan runtuh. Kemudian, badai dan naga yang mengerikan diselimuti dalam penjara. Apa? Sang naga berdaulat terkejut. Ini adalah seni ilahi yang menantang surga, domain of severance. Seni ini dapat menyegel segalanya. Qin Batian menyatakan. Kau benar-benar memiliki seni ilahi yang menentang surga. Naga berdaulat. Itu benar. Qin Batian menganggup dan berkata, Jika kutifasiku lebih lemah darimu, domain of severance ini tidak akan mampu menjebak badai ruang waktu. Namun sayangnya, di bawah buff domain of severance, aku sekarang berada di alam mayat hidup kesempurnaan agung. Domain severance menjadi semakin kokoh. Tidak peduli seberapa keras badai ruang waktu membombardir, domain of severance tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Bajingan Sang naga berdaulat meraung lagi dan lagi. Bajingan ini juga menyembunyikan kekuatannya. Orang bila itu menatap domain of severance, matanya penuh keheranan. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah leluhurku, bisakah kamu menghormatinya sedikit? Qin Fei yang berkata dengan marah. Ya. Saya dan Qin Batian berasal dari generasi yang sama, apa yang perlu dihormati? Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Mulut Qin Fei yang berkedut, dan untuk sesaat dia benar-benar tidak bisa membantah. Jika Matman berada pada generasi yang sama dengannya, maka Qin Batian dianggap lebih senior dari Matman dan harus dihormati. Namun inti persoalannya adalah. Berdasarkan senioritas, Matman memang satu generasi dengan Qin Batian. Namun, metode leluhurnya memang sedikit tidak terduga. Awalnya dia mengira leluhurnya hanya memiliki artefak yang menentang surga, tetapi dia juga memiliki teknik yang menentang surga. Tentu saja. Sosok legendaris yang mampu meninggalkan banyak sekali legenda, tak bisa dipandang sebelah mata. Ayo pergi. Bunuh naga itu. Orang gila itu berbalik untuk melihat ke arah berbagai naga leluhur, niat membunuh terpancar di matanya, dan dia segera menyerbu ke arah naga leluhur naga hitam. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit, dan dengan sebuah pikiran, putri duyung dan leluhur iblis muncul. Aku akan merepotkanmu untuk menyembuhkan semua orang. Kata Qin Fei yang. Tidak masalah. Keduanya menganggup dan bergegas ke langit. Mata kehidupan. Jiwa kehidupan. Dengan dua teriakan rendah, suatu kekuatan hidup yang dahsyat tiba-tiba bergulir keluar dengan keduanya sebagai pusatnya. Kaki Soverein Beast yang hancur oleh badai ruang waktu langsung pulih. Ini. Pemandangan ini. Bukan hanya Soverein Beast, bahkan Yezong dan Cloud Supreme pun tercengang. Mereka mengangkat kepala untuk melihat leluhur iblis dan putri duyung. Kemampuan penyembuhan ini terlalu mengerikan, bahkan lebih kuat dari kemampuan penyembuhan milik penguasa naga. Orang gila itu juga tercengang. Dia mendonga untuk melihat mereka berdua dan berkata dengan tersadar, jadi itu karena mereka. Kemudian. Dia melotot ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Dasar bocah, kau keterlaluan. Kau benar-benar menyembunyikan kemampuan penyembuhan yang mengerikan. Ketika dia bertarung dengan pangeran naga, dia terluka parah. Dia seharusnya membiarkan putri duyung dan leluhur iblis membantu menyembuhkannya. Saya tidak memikirkannya saat itu. Qin Fei Yang tersenyum malu. Enyah. Orang gila itu melotot marah padanya dan terus menyerang naga leluhur naga hitam. Luka-luka di tubuhnya pun langsung sembuh. Pada saat yang sama. Di berbagai medan perang. Misalnya, Wang Chang, Yang Li, Li Xiao Fei. Pendeknya. Selama itu manusia, luka-luka mereka akan sembuh dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan semua orang tercengang. Namun para naga panik. Karena pengkhianatan Wang Chang dan yang lainnya, para naga sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun kini, luka-luka yang dialami manusia itu semuanya telah sembuh secara misterius. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Saat ini, Qin Fei Yang juga benar-benar merasakan teror putri duyung dan leluhur iblis. Meski mereka hanya berada di setengah langkah alam mayat hidup, pengaruh mereka lebih besar daripada siapapun. Sang penguasa naga terjebak. Luka-luka yang dialami orang lain juga telah sembuh. Nah sekarang, waktunya untuk berhadapan dengan naga leluhur. Tuan, bantu lindungi istriku. Qin Fei Yang memandang Yezong dan tersenyum, lalu berbalik dan melangkah ke udara. Istri. Putri duyung di udara mendengar ini dan wajahnya langsung memerah. Anak nakal ini. Yezong juga menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum. Putri duyung tiba-tiba menyadari ketidaknormalan leluhur iblis. Seluruh tubuhnya tampak menua beberapa dekade. Saat ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia buru-buru berkata, matikan jiwa kehidupan dulu. Meskipun kemampuan penyembuhan jiwa kehidupan sangat mengerikan, namun hal itu mengorbankan umur. Perawatan berskala besar seperti itu sangat melelahkan bagi leluhur iblis. Lalu kamu sendiri. Sang leluhur iblis mengerutkan kening. Saya bisa. Putri duyung mengangguk. Baik-baik saja maka. Leluhur iblis segera mematikan jiwa kehidupan dan mulai menyerap energi mata kehidupan. Karena energi mata kehidupan dapat memulihkan vitalitasnya. Bajingan tua, apakah kamu putus asa? Di kejauhan. Orang gila itu bergegas ke depan naga leluhur naga hitam dan tertawa. Bajingan kecil. Naga leluhur naga hitam langsung murka. Mata sembilan naga leluhur lainnya juga dipenuhi dengan kebencian. Kalian mundur. Orang gila itu melambaikan tangannya. Mendengar ini. Wang Ming, Wang Chang, Yang Li, Kaisar Es, dan Kaisar Hujan segera berbalik dan bergegas ke medan perang lainnya. Sudah tidak mudah bagi mereka untuk bertahan sampai sekarang. Lebih-lebih lagi. Mereka semua dalam situasi satu lawan dua. Dan ini semua berkat Yang Li. Karena Yang Li sekarang mengendalikan kekuatan hukum, dia hampir tidak dapat menahan empat atau lima di antaranya. Inilah kekuatan-kekuatan hukum. Perbedaan kekuatan antara mereka yang memiliki kekuatan hukum dan mereka yang tidak seperti langit dan bumi. Desir. Pada saat ini. Qin Fei Yang juga bergegas dan berdiri di samping orang gila, mengamati sepuluh naga leluhur. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya bisa menghadapinya sendiri. Orang gila itu mengerutkan kening. Apakah ini saatnya untuk pamer? Kita harus segera mengakhiri ini dan kemudian memikirkan cara untuk menghadapi penguasa naga bersama-sama. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Si gila menganggup dan menatap ke sepuluh naga leluhur, ada kata-kata terakhir. Pergi ke neraka. Naga leluhur berwarna darah itu meraung dan langsung kembali ke wujud aslinya. Itu adalah naga darah yang panjangnya lebih dari sepuluh ribu kaki. Ekor besar yang ditutupi sisik naga berwarna darah itu langsung menamparkan ke arah Qin Fei Yang dan Mat Man. Mencari kematian. Orang gila itu melangkah maju dan mengaktifkan teknik setan darah. Kultifasinya langsung melonjak ke alam abadi pencapaian agung. Kultifasi ini sudah sama dengan sepuluh naga leluhur. Mengikuti dengan saksama. Kelompok Mat Man menyerang ekor besar naga darah. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan banjir yang membuka gerbang dan mengalir keluar. Orang harus tahu bahwa tubuh fisik Mat Man saat ini telah mencapai tingkat tertinggi. Sekalipun naga leluhur naga darah memperlihatkan wujud aslinya, tubuh fisiknya tak dapat menandingi milik orang gila. Dengan satu pukulan, naga leluhur naga darah langsung hancur dan darah serta daging berceceran ke segala arah. Naga leluhur. Benar-benar lelucon. Orang gila itu mencibir. Sejak awal, dia tidak menganggap serius naga leluhur ini. Satu-satunya orang yang benar-benar ia takuti adalah sang penguasa naga. Namun kemudian, pangeran naga muncul. Namun bagi pangeran naga, yang ada padanya bukanlah rasa takut, hanya rasa hormat. Kalian juga harus menunjukkan kemampuan kalian yang sebenarnya. Qin Fei Yang memandang sembilan naga leluhur lainnya. Kedua bajingan kecil ini benar-benar menunggangi kepala kita dan bertingkah sangat buruk, sungguh memalukan. Mengaum. Sembilan naga leluhur juga memperlihatkan wujud asli mereka, amarah mereka membumbung tinggi ke langit. Ledakan. Sepuluh naga leluhur menyerang Qin Fei Yang dan orang gila bersama-sama, kekuatan naga mereka mengguncang dunia. Jangan katakan itu. Jika orang lain, seperti Wang Ming dan yang lainnya, mereka tidak akan berani melawan sepuluh naga leluhur secara langsung. Karena mereka memang cukup kuat. Namun di mata si gila dan Qin Fei Yang, ini sama sekali bukan apa-apa. Qin Fei Yang juga langsung mengaktifkan mata surga dan menyalin teknik setan darah milik orang gila. Langsung. Kultifasinya melambung hingga ke tahap kesuksesan besar, tahap abadi. Utang baru dan lama, mari kita selesaikan bersama hari ini. Qin Fei Yang melangkah maju, dan auranya meraung ke segala arah. Rasakan rasa putus asa. Si gila pun tersenyum sinis. Tak satupun dari mereka menggunakan sesuatu yang canggih, dan tinju mereka langsung menghantam keluar. Gemuruh. Retakan. Dentang. Sisik naga hancur satu demi satu, dan darah naga mengotori langit. Melihat kedua orang pemberani dan tak terkalahkan itu, Ye Zhong dan yang lainnya dikejauhan merasa bersyukur. Sepertinya kami, orang-orang tua, tidak perlu mengambil tindakan. Lu Zheng Yang berkata sambil tersenyum. Selain menahan penguasa naga, kami tidak berbuat banyak. Kata Yang Mulia Cloud. Sejujurnya, orang tua ini benar-benar tidak menyangka mereka akan tumbuh sejauh ini hanya dalam beberapa tahun ini. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Berpikir kembali ke saat pertama kali ia melihat Qin Fei Yang, Qin Fei Yang hanya seorang dewa tertinggi kecil pada waktu itu. Dan sudah berapa lama, dia benar-benar telah tumbuh menjadi eksistensi yang dapat menghancurkan semua naga leluhur. Memang benar bahwa generasi baru melampaui generasi lama. 2946. Mengaum. Pertarungan itu hanya berlangsung selama 100 nafas sebelum 10 naga leluhur meraum dan menghantam tanah di bawahnya. Tubuh mereka semua rusak parah. Inikah kekuatan naga leluhur? Tentu saja, kalian hanya memiliki kualifikasi untuk mengandalkan penguasa naga. Orang gila itu memandang mereka dengan jijik. Bajingan, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Naga hitam naga leluhur meraum. Maaf, umurku masih panjang, tapi kamu, umurmu sudah di penghujung. Orang gila berdiri dengan gagah ketika domain iblis darah muncul dan menyelimuti 10 naga leluhur. Wilayah setan darah. Wajah 10 naga leluhur berubah. Jika domain iblis darah ini jatuh, sekalipun mereka memiliki cara yang melampaui langit, mereka tidak akan sebanding dengan si gila dan Qin Fei Yang. Naga leluhur naga putih meraum, naga hitam tua, cepat pergi, kami akan menahannya. Begitu suaranya jatuh, sembilan naga leluhur segera menyerang ke arah Qin Fei Yang dan orang gila. Naga leluhur naga hitam juga tidak ragu-ragu saat dia berbalik dan melarikan diri. Penjara ilahi kaisar. Tapi pada saat ini, suara Qin Fei Yang terdengar, jiwa naga meraum, dan penjara ilahi kaisar langsung menyelimuti segala arah. Termasuk naga leluhur naga hitam, mereka langsung terpenjara dalam kehampaan. Segera setelah. Saat domain iblis darah runtuh, kultifasi sepuluh naga leluhur mulai merosot. Qin Fei Yang berkata, kau benar-benar membiarkan naga leluhur naga hitam melarikan diri sendirian. Kalian benar-benar setia. Mendengar ini, naga leluhur naga putih dan yang lainnya tidak bisa menahan kepanikan. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa naga lainnya, begitu pula senjata ilahi berdaulat, dan jiwa ilahi yang kau tinggalkan di gunung suci kini berada di benda suci spasial milik naga leluhur naga hitam. Jika kau membiarkannya lolos, bahkan jika kau mati di tangan kami, kau masih bisa terlahir kembali. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Bajingan, kau benar-benar ingin memusnahkan kami. Para naga leluhur menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan marah. Bukankah kalian juga ingin pergi ke empat wilayah utama dan memusnahkan kami manusia? Saya hanya memberi anda sedikit obat anda sendiri. Kata Qin Fei Yang. Kamu orang gila. Naga leluhur naga emas meraung. Orang gila berkata, apakah kamu takut, bodoh. Akulah yang gila. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah lunatik. Dia menatap ke sepuluh naga leluhur dan berkata, serahkan benda suci spasial itu, dan aku akan membiarkan mayat kalian tetap utuh. Mustahil. Leluhur naga putih mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri. Qin Fei Yang maju selangkah. Mata leluhur naga putih bergetar, dan dia buru-buru menyampaikan suaranya. Semuanya, kita sudah kehabisan akal. Untuk melindungi anggota klan kita di benda suci spasial, kita hanya bisa. Ngomong-ngomong soal. Leluhur naga putih terdiam sejenak. Pada saat berikutnya, matanya dipenuhi tekat saat dia meraung. Penghancuran diri adalah satu-satunya pilihan. Ledakan. Langsung. Aura yang merusak keluar dari tubuhnya. Naga leluhur lainnya saling memandang dan melepaskan aura penghancur mereka. Hanya naga hitam naga leluhur yang tidak menghancurkan dirinya sendiri. Ini karena dia masih memiliki benda suci yang melindungi ruang untuk pergi. Hei tua, apapun yang terjadi, kita harus melarikan diri dengan benda suci spasial. Leluhur naga putih meraung. Naif. Qin Fei Yang dengan kejam memotong pembicaraannya dan berkata dengan dingin, kemampuan bawaan, menghilangkan kesadaran. Dalam sekejap, kesadaran sepuluh naga leluhur menjadi kosong. Penjara darah. Pada saat yang sama. Orang gila itu melambaikan tangannya dan penjara darah menyelimuti mereka. Kekuatan tak terlihat segera menyerbu ke dalam kepala sepuluh naga leluhur. Mengaum. Diiringi ratapan, jiwa dewa sepuluh naga leluhur segera terhapus oleh penjara darah. Bisa dikatakan demikian. Keduanya bekerja sama dengan cukup baik, tidak memberi sepuluh naga leluhur kesempatan sedikitpun untuk membalikkan keadaan. Saat jiwa keilahian mereka terhapus, fluktuasi kehidupan sepuluh naga leluhur juga mulai menghilang dengan cepat. Mereka memiliki pemahaman diam-diam. Qin Fei Yang menatap si gila dengan heran. Awalnya dia ingin mengaktifkan teknik penghancur jiwa, namun dia tidak menyangka orang gila akan membuka penjara darah terlebih dahulu. Hanya hantu yang bisa memiliki kesepahaman diam-diam denganmu. Orang gila itu memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan melangkah keluar dari penjara dewa kaisar. Indra dewanya melonjak keluar dan mengalir ke tubuh leluhur naga hitam. Segera, matanya berbinar. Dengan sebuah pikiran, sebuah pagoda kuno seukuran telapak tangan terbang keluar dari tubuh leluhur naga hitam dan mendarat di tangannya. Ini adalah benda suci spasialnya. Orang gila itu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan terkekeh. Aku serahkan padamu dulu, setelah berurusan dengan penguasa naga, aku akan masuk dan menghancurkan jiwa suci mereka. Kata Qin Fei Yang. Namun saat suaranya berakhir, pagoda kuno itu tiba-tiba terlepas dari tangan orang gila dan terbang ke kejauhan. Hmm, Qin Fei Yang dan si gila terkejut. Segera setelah. Qin Fei Yang menggunakan teknik berjalan dan mengejarnya seperti kilat. Dia meraih pagoda kuno dan menuangkan indra ilahinya ke dalamnya. Di dalam pagoda kuno, dia segera menemukan kontrak darah. Ini jelas merupakan kontrak darah leluhur naga hitam. Meskipun leluhur naga hitam telah meninggal, masih ada secercah jiwa sucinya, jadi kontrak darah tidak hilang. Hanya setitik jiwa ilahi yang ingin menjungkir balikkan surga. Qin Fei Yang mendengus dan dengan paksa menghapus kontrak darah di dalamnya. Kalau begitu, simpan saja. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang dan berkata. Qin Fei Yang menganggup dan meneteskan darahnya untuk mengikat pagoda kuno dan mengirimkannya ke Laut Qi miliknya. Kemudian, mereka berdua melepaskan indra ketuhanan mereka ke segala arah. Situasi berbagai medan perang segera memasuki pandangan mereka. Dengan dukungan Wang Chang, Yang Li, dan yang lainnya, serta bantuan Putri Duyung dan leluhur iblis, hasilnya sudah diputuskan. Pasukan naga dikalahkan. Mereka yang lolos, tewas. Dan orang-orang istana pembantai naga mengejar mereka. Bisa dikatakan demikian. Pertarungan ini sudah berakhir. Sepertinya kita tidak perlu pergi. Kata orang gila. Hmm. Qin Fei Yang menganggup. Keduanya berbalik dan melesat ke angkasa bagai kilat, lalu segera mendarat di samping Qin Batian. Pada saat ini, sudah ada butiran keringat di dahi Qin Batian. Matanya tampak serius saat kekuatan sucinya terus mengalir ke dalam domain of severance, menyegel badai ruang waktu. Di mana leluhur naga? Sang penguasa naga segera bertanya. Mati. Benda suci spasial milik leluhur naga hitam juga ada di tanganku. Qin Fei Yang mencibir. Brengsek. Sang penguasa naga meraung. Qin Fei Yang mengabaikannya dan menatap Qin Batian, lalu bertanya, leluhur, bagaimana? Tidak baik. Kekuatan Dragon Sovereign berada di luar imajinasi. Aku khawatir bahkan domain of severance tidak akan mampu menjebaknya lama-lama. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Hati Qin Fei Yang hancur. Penguasa naga adalah musuh terbesar kita. Jika kita tidak menyingkirkannya, segala macam kecelakaan bisa terjadi. Yezong mendarat di samping Qin Fei Yang dan berkata. Hmm. Qin Fei Yang menganggup. Sang penguasa naga meraung. Yezong, apakah kau begitu ingin aku mati? Yezong mendongak ke arah Dragon Sovereign dan mendesah, sekarang keadaan sudah seperti ini, apakah ada gunanya mengatakan hal ini? Kaisar naga berkata, kalau begitu aku ingin bertanya padamu, apakah kau benar-benar tega melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya membunuhku? Ekspresi Yezong membeku. Qin Fei Yang buru-buru berkata, Tuan, jangan tertipu olehnya. Jangan khawatir. Yezong tersenyum tipis dan menatap Dragon Sovereign lagi, aku sudah melepaskan semua hal itu di masa lalu. Kalian manusia benar-benar bajingan yang tidak punya hati. Kata sang penguasa naga dengan marah. Apa kualifikasimu untuk memarahi guru? Untuk kalian, guru menciptakan Istana Dewa Naga dan berulang kali memasuki neraka Raja Neter untuk menemukan senjata suci yang menentang surga bagi kalian para naga. Dapat dikatakan bahwa bagimu, guru hampir menjadi pendosa untuk selama-lamanya. Dan kamu, bahkan sekarang, masih menyalahkannya. Di mana hati nuranimu? Qin Fei Yang meraung. Wanita ini sungguh menjijikkan. Terlalu merasa benar sendiri. Segala sesuatu berputar di sekelilingnya, dan dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang permaisuri? Seorang pendosa selamanya. He he. Haha. Sang penguasa naga tampak seperti sudah gila. Ia menatap Yezong dan berkata, sekarang sudah baik-baik saja, kan? Kau membantukin Fei Yang menghancurkan ras nagaku, menghapus dosa-dosamu dan menjadi eksistensi yang disegani semua orang. Di matamu, apakah lelaki tua ini orang seperti itu? Jika lelaki tua ini benar-benar peduli dengan ketenaran dan kekayaan, apakah lelaki tua ini akan menciptakan Istana Dewa Naga? Jika dulu kamu bisa lebih mempercayai lelaki tua ini dan tidak meragukannya, apakah lelaki tua ini akan meninggalkan para naga? Jangan menganggap orang tua ini sama seperti dirimu. Orang tua ini sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Yezong menggelengkan kepalanya. Ya, 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 kau melihatnya dengan ringan, kau hebat, kau mulia. Tetapi bagaimana jika aku katakan padamu bahwa aku membunuh Feng Li? Sang penguasa naga tertawa sinis. Apa? Tatapan mata Yezong tiba-tiba bergetar. Feng Li. Qin Fei Yang dan Frenzi tercengang. Siapakah ini? Bis Soverein berkata, Feng Li adalah istri Tuanmu, Nenek Ye Suer. Jadi itu istri Tuan. Qin Fei Yang menganggup tanda mengerti, lalu menatap Dragon Soverein dengan kaget, kebenar-benar membunuh istri Tuan. Itu benar. Dulu, ketika Tuanmu menikahi istri Tuanmu, dia hampir memutuskan kontak dengan penguasa naga. Tuan ini merasa tidak nyaman melihatnya, jadi aku membunuhnya diam-diam. Karena hanya jika istri Tuanmu meninggal, Tuanmu akan bekerja sepenuh hati untuk Tuan ini. Juga, orang tua Ye Suer juga dibunuh oleh Tuan ini. Kata sang penguasa naga. Apa? Tubuh Ye Zong bergetar lagi. Dulu, Tuan ini memberitahumu bahwa mereka mati di bawah cakar binatang buas, tetapi sebenarnya Tuan ini sendiri yang mengirim mereka ke neraka. Dan hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan. Setelah mereka meninggal, kamu mengikuti Tuan ini dengan sepenuh hati dan bekerja keras untuk Tuan ini. Sejujurnya, Tuan ini harus berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian melakukan begitu banyak hal untukku, para naga. Sang penguasa naga tertawa. Ular dan kalajengking, ular dan kalajengking. Bis Soverein meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa istri, putra, dan menantu Ye Zong akan mati di tangan wanita ini. Cloud Soverein, Lu Zheng Yang, dan Qin Batian juga terkejut. Mereka tidak menyangka Dragon Soverein begitu kejam. Bagaimana itu? Bagaimana perasaan anda sekarang? Apakah kau ingin membunuhku untuk membalaskan dendam mereka? Dragon Soverein menatap Ye Zong dan tertawa. Diam. Qin Fei Yang berteriak marah dan menatap Ye Zong dengan cemas. Tuan, anda harus tenang. Tangan Ye Zong terkepal erat saat dia menatap Dragon Soverein, matanya merah. Ini adalah pertama kalinya Qin Fei Yang melihat gurunya seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa besarnya pukulan yang diterimanya atas kenyataan mendadak ini. Apa kesalahan mereka? Kau ingin membunuh mereka? Tiba-tiba, Ye Zong meraung. Seperti binatang buas yang menjadi gila, dia menyerbu ke domain severance dan menyerang Longsun. Jangan masuk. Wajah Qin Fei Yang berubah. Tapi sudah terlambat. Kaisar naga tersenyum dingin, melangkah maju, dan meraih lengan Ye Zong. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain dan menghancurkan laut Ki Ye Zong dengan telapak tangannya. Pada saat itu, penguasa naga mencengkram leher Ye Zong dan menatap Qin Fei Yang. Biarkan Tuan ini keluar segera, kalau tidak Tuan ini akan membunuhnya. Berengsek. Qin Fei Yang kesal. Itulah yang dikhawatirkannya. Tuan hanya berada di tahap kesempurnaan agung mayat hidup, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan penguasa naga. Longsun hanya ingin menangkap Tuan terhormat dan menggunakan Tuan terhormat untuk mengancamnya. Kemudian, dia hanya bisa menahan diri untuk tidak menembak tikus itu karena takut memecahkan vas. 2947. Pergantian peristiwa ini berada di luar harapan Qin Batian dan lainnya. Di mata mereka, Ye Zong selalu menjadi pria tua yang tenang dan bijaksana. Tetapi mereka tidak menyangka dia akan bersikap begitu impulsif saat ini. Terburu-buru dalam bertindak, bukankah itu memberi kesempatan pada Longsun. Kalau saja mereka tidak mengenal watak Ye Zong, mereka pasti akan curiga bahwa Ye Zong melakukannya dengan sengaja, dengan sengaja menjadi alat tawar-menawar di tangan Longsun untuk ditukar dengan jalan keluar bagi Longsun. Pada saat yang sama, wajah Ye Zong juga dipenuhi kemarahan. Dia tidak menyangka Longsun begitu tercelah hingga menggunakannya untuk mengancam semua orang. Feiyang, jangan khawatirkan aku. Ye Zong berteriak. Diam. Longsun meraung dan mencibir, jangan pikir aku tidak berani membunuhmu. Bunuh aku. Ye Zong menutup matanya. Barang lama. Longsun langsung marah besar. Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan kecemasan di hatinya. Dia menatap Longsun dan bertanya, apa yang kamu katakan sebelumnya, apakah itu benar, atau hanya untuk menipu guru agar masuk ke zona pemisahan? Ketika Ye Zong mendengar ini, dia segera membuka matanya dan menatap Longsun. Matanya dipenuhi dengan harapan. Longsun menatap Qin Feiyang lalu menatap Ye Zong, jika aku bilang aku tidak membunuh mereka dan hanya ingin menipumu agar masuk, apakah kau akan percaya? Mendengar ini, Ye Zong terdiam. Lihat, apapun yang aku katakan sekarang, kau tidak akan mempercayaiku. Jadi, mengapa kamu masih bicara omong kosong? Kata Longsun. Ye Zong meraung, apakah kamu membunuh mereka atau tidak? Ya. Longsun tiba-tiba meraung dan berkata, bahkan sekarang, penguasa ini masih mengingat kejadian sebelum kematian mereka. Keputus asaan itu, ekspresi tak berdaya itu, dan tatapan mata mereka yang menyedihkan. Itu benar-benar membuat hati seseorang sakit. Ah! Ye Zong melolong kesakitan. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Ye Zong menunjukkan sisi yang menyedihkan. Terlalu banyak, terlalu banyak. Supreme Cloud bergumam, tangannya terkepal, matanya dipenuhi rasa jijik. Sang binatang berdaulat meraung dengan suara rendah, kita tidak bisa membiarkan orang kejam seperti itu pergi hidup-hidup. Kin Batian dan Lu Zheng yang juga mengangguk setuju. Tidak hanya pada manusia, tapi juga pada Ye Zong. Seberapa besar pengorbanan Ye Zong demi para naga. Dia bahkan tidak ragu menanggung aib keabadian. Tapi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Itu kekejaman, itu ketidakpedulian, itu adalah kematian tragis istri dan anaknya, itu adalah eksploitasi yang tidak manusiawi. Jika dia bisa begitu tidak berperasaan terhadap Ye Zong, tidak perlu disebutkan bagaimana dia akan memperlakukan manusia lain. Seseorang seperti Long Zun seharusnya sudah dibantai sejak lama. Tidak. Sekalipun dia dicincang sampai berkeping-keping, itu tidak akan cukup untuk memadamkan kebencian dalam hatinya. Fei Yang. Ye Zong perlahan tenang dan membuka matanya. Kin Fei Yang tidak dapat menahan rasa sakit hati ketika melihat mata itu dipenuhi keputus asaan dan tawa getir. Aku tahu dengan kepribadianmu, kau pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkanku. Tetapi saya harap kamu tidak melakukan hal itu. Jika dia lolos hidup-hidup karena aku, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika aku mati. Fei Yang. Aku tidak punya permintaan lain. Selama kamu membantuku mengurus Sue Er, Ye Cheng, dan lelaki tua itu, aku akan merasa puas. Jangan khawatirkan aku, bunuh saja dia. Ye Zong meraung. Kin Fei Yang menatap Ye Zong dalam diam. Apa yang membuatmu ragu? Saya seorang pendosa sejak awal. Kematian tidak perlu disesali. Ye Zong meraung. Haha. Apakah kamu tidak mengerti Kin Fei Yang? Dia lebih baik mati daripada melihat orang di sekitarnya mati. Terlebih lagi, kau adalah gurunya yang paling dia hormati. Long Zong menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia menatap Kin Fei Yang dan berkata, suruh Kin Batian segera melepaskan domain pemisahan. Tidak. Kau tahu karakternya, kata Li Yao. Begitu domain of severance dilepaskan, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Saat itu, bukan hanya aku, tetapi kamu dan semua makhluk hidup di dunia kuno akan dihancurkan oleh badai ruang waktu. Ye Zong meraung cemas. Dia menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Jika bukan karena dorongan hatinya, apakah Kin Fei Yang akan berada dalam dilema seperti itu? Dia sudah sangat tua, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya dan melibatkan murid-muridnya. Dia benar-benar orang yang tidak waras. Fei Yang, apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu. Lu Zheng Yang memandang Kin Fei Yang dan tersenyum. Kin Fei Yang memandang Lu Zheng Yang, lalu ke Kin Batian, penguasa awan, penguasa binatang, Ye Zong, dan terakhir ke Long Zun. Long Zun tersenyum. Aku yakin kamu tidak akan rela membiarkan Ye Zong mati. Kin Fei Yang tidak menjawab dan menutup matanya. Mendesah. Si gila tak dapat menahan diri untuk mendesah. Dia mengerti Kin Fei Yang, dia setia. Sekarang, satu pihak adalah Ye Zong, dan pihak lainnya adalah Long Zun. Itu adalah pilihan yang sangat sulit baginya. Jangan berjuang. Siapa yang tidak tahu kepribadian Kin Fei Yang? Jika kamu tidak menyelamatkan Ye Zong, aku khawatir kamu tidak akan mampu mengatasi rintangan di hatimu selama sisa hidupmu. Kata Long Zun. Apakah kamu mengenalku dengan baik? Tiba-tiba, Kin Fei Yang membuka matanya, dan dua cahaya dingin meledak. Hmm. Long Zun terkejut. Pada saat ini, tatapan mata Kin Fei Yang bahkan lebih dingin daripada malaikat maut. Guru, saya minta maaf. Antara kamu dan dunia, aku harus memilih dunia. Kin Fei Yang menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Ye Zong. Kamu tidak perlu minta maaf. Karena pilihan inilah yang ingin saya lihat. Ye Zong tersenyum tipis. Dia tidak hanya tidak sedih, tetapi juga merasa senang. Terima kasih Tuan. Kin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Dengan sebuah pikiran, serigala bermata putih muncul. Penyihir tua, kau benar-benar aib bagi naga ilahi. Begitu serigala bermata putih muncul, ia menatap Long Zun dengan pandangan meremehkan. Long Zun menatap serigala bermata putih dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Pada saat ini, mengapa Kin Fei Yang memanggil serigala ini? Kin Fei Yang berkata, kamu mungkin tidak tahu kemampuan serigala bermata putih. Kemampuan serigala bermata putih. Orang bila itu bergumam. Tapi tiba-tiba, dia merasa segar kembali dan tertawa, tentu saja dia tidak tahu. Ketika serigala bermata putih menunjukkan kemampuan itu, dia berada di hutan iblis ilahi. Pada saat itu, semua naga leluhur telah dibantai oleh kita. Kemampuan. Long Zun terkejut dan bertanya, kemampuan apa? Cabut saja kultivasi, berarti hilanglah kultivasi secara permanen. Kin Fei Yang mengucapkan kata demi kata, lalu menoleh untuk melihat serigala bermata putih, dan berteriak, lumpuhkan dia untukku. Lihat, di saat kritis seperti ini, tetap saja saudaramu yang harus bertindak. Serigala bermata putih tersenyum puas. Ledakan. Pada saat berikutnya. Saat cahaya keemasan terang membumbung ke langit, bayangan binatang emas besar tiba-tiba muncul entah dari mana. Inilah jiwa pertempurannya. Long Zun segera mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan binatang emas itu, namun tidak merasakan adanya bahaya yang kuat. He he. Jangan remehkan kakak, karena kakak selalu menjadi legenda. Serigala bermata putih itu menyeringai. Bayangan binatang emas itu tiba-tiba membuka mulutnya yang lebar, dan suatu kekuatan yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke dalam wilayah absolut, menyelimuti Long Zun. Saat ini, tubuh Long Zun bergetar. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan adanya bahaya yang mematikan. Telan saja untukku. Serigala bermata putih meraung. Long Zun segera merasakan bahwa kultifasinya benar-benar mulai menurun. Meskipun sangat lambat, dia bisa merasakannya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Jiwa pertempuran Serigala bermata putih memiliki total dua kemampuan khusus. Kedua kemampuan spesial ini bisa dikatakan lebih mengerikan dari sepuluh jiwa pertempuran hebat kita. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Kemampuan khusus apa? Long Zun terkejut. Itu sebenarnya lebih mengerikan dari sepuluh jiwa pertempuran yang agung. Yang pertama adalah menghilangkan jiwa pertempuran dari lawan, dan itu adalah penghilangan secara permanen. Dengan kata lain. Selama jiwa pertempuranmu dirampas olehnya, kamu akan kehilangan jiwa pertempuranmu selamanya. Yang kedua adalah merampas kultifasimu. Dan itu juga merupakan kekurangan yang permanen. Kata Qin Fei Yang. Apa? Kekurangan permanen. Mata Long Zun bergetar. Bagaimana bisa ada kemampuan khusus yang menyimpang seperti itu di dunia ini? Ini bukan lelucon bagimu. Sebelumnya di hutan sucin Raka Raja Neterwar, saat berhadapan dengan binatang-binatang raksasa itu, ia telah memperlihatkan kemampuan yang menantang surga. Orang gila itu mencibir. Tidak mungkin tidak mungkin. Long Zun menggelengkan kepalanya. Kalian selalu berpikir bahwa kakak senior gila dan aku adalah ancaman terbesar bagi kalian para naga. Tetapi pada kenyataannya, tidak demikian. Serigala bermata putih adalah ancaman terbesar bagi kalian para naga. Maafkan aku atas kesalahan yang telah kamu buat. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Long Zun tiba-tiba panik. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang ternyata masih menyembunyikan kartu truf yang mengerikan seperti itu. Dia merasakan kecepatan kultifasinya menjadi semakin jelas. Dia sangat panik. Basis kultifasi alam abadi lingkaran besarnya adalah ketergantungannya yang terbesar. Jika kultifasinya benar-benar dirampas. Sekalipun itu hanya wilayah kecil, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Karena Qin Batian, Lu Zheng Yang, Supreme Cloud, dan Supreme Beast semuanya berada pada tahap kesempurnaan agung yang tak binasa. Belum lagi keempat orang ini, bahkan Qin Fei Yang dan orang gila itu pun memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jadi, dia benar-benar tidak boleh membiarkan kultifasinya jatuh ke tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat binasa. Tangannya yang mencengkram leher Ye Zhong tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan meraung, segera buat dia menarik jiwa pertempurannya. Tetapi, entah itu Qin Fei Yang, si orang gila, atau yang lainnya, mereka semua menatapnya dalam diam. Longzun meraung, kau benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati tuanmu. Qin Fei Yang masih terdiam. Dia peduli. Melihat tuannya jatuh ke jalan buntu selangkah demi selangkah, dia merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain. Namun dia lebih peduli tentang nasib masa depan dunia kuno. Longzun harus mati. Bagus, bagus, bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Longzun sangat marah hingga tertawa. Dia meraih lengan Ye Zhong dan menariknya dengan kuat. Dia ingin menggunakan metode menyiksa Ye Zhong untuk memaksa Qin Fei Yang berkompromi. Namun Qin Fei Yang masih belum bereaksi. Belum lagi Qin Fei Yang, bahkan orang yang terlibat, Ye Zhong, tidak bereaksi apapun. Seolah-olah dia mati rasa dan tidak merasakan sakit. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Kamu sungguh menyedihkan. Lu Zheng Yang menatap Longzun dan menggelengkan kepalanya. Diam. Longzun meraung dan mencengkeram lengan Ye Zhong yang lain. Dia menatap Qin Fei Yang dan meraung, aku akan bertanya lagi. Kamu benar-benar tidak ingin dia menarik jiwa pertempuran. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Pu Chi. Longzun mengerahkan tenaganya dan lengan Ye Zhong yang lain langsung terkoyak. Darah mengalir deras. Inilah yang disebut anjing putus asa yang melompati tembok. Cloud Supreme mencibir. Melihat Qin Fei Yang yang masih acuh-ta'acuh, Longzun meraung, Bajingan, aku benar-benar akan membunuhnya. Bunuh dia. Qin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Anda. Sikap acuh-ta'acuh ini membuat Longzun menjadi gila karena kebencian. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. 2948. Ketakutan dan keputus asaan menenggelamkannya. Setelah memerintah dunia kuno selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu tidak berdaya. Dia tak dapat menahan diri untuk menatap ke langit dan bergumam, Putraku telah mati, para naga akan segera mati, mengapa kau belum muncul? Satu-satunya yang bisa diandalkannya sekarang adalah naga es. Tetapi naga es tidak muncul. Amarah dalam hatinya pun berkobar, ia pun meraung, Aku telah lalai memilih lelaki tak bertanggung jawab sepertimu. Ledakan. Saat suaranya merendah, tingkat kultifasinya pun tiba-tiba merosot ke alam abadi yang sempurna. Sekarang, Qin Batian meraung. Supreme Cloud, Supreme Beast, dan Lu Zheng Yang menyerbu ke tanah pemisahan bagaikan kilat. Supreme Cloud dan Supreme Beast menyerang Dragon Sovereign. Lu Zheng Yang langsung menemui Yezong. Kalian semua pantas mati. Para naga meraung dan badai ruang waktu menerjang ke arah mereka bertiga. Tetapi Lu Zheng Yang dan dua orang lainnya tidak mundur. Supreme Cloud dan Supreme Beast menamparkan Dragon Sovereign. Penguasa naga, yang telah jatuh ke alam abadi yang sempurna, juga mengalami penurunan kekuatan yang sangat besar. Di bawah serangan gabungan keduanya, ia langsung terlempar. Pada saat yang sama, Lu Zheng Yang meraih Yezong. Kemudian, ketiganya berbalik dan berlari keluar seperti kilat. Kalian semua harus mati, temani aku dalam kematian. Dragon Sovereign meraung, dan badai ruang waktu menerjang, menenggelamkan ketiganya dalam sekejap dan menghancurkan tubuh mereka. Tidak baik. Ekspresi Qin Fei Yang berubah, dan dia berteriak, Kakak senior Frenzy, aktifkan teknik setan darah. Ledakan. Frenzy segera mengaktifkan teknik setan darah. Qin Fei Yang juga mengaktifkan formula pertempuran dan mata surga dalam sekejap, menyalin teknik ilahi Frenzy dan Qin Batian pada saat yang sama. Karena Qin Batian juga mempunyai teknik dewa untuk meningkatkan kultifasinya, meskipun hanya dapat meningkat satu tingkatan kecil, namun dengan teknik setan darah, itu sudah cukup untuk meningkatkan kultifasinya ke alam abadi yang sempurna. Kemudian, Qin Fei Yang menggunakan formula pergerakan dan menyerbu ke tanah pemisahan, menerobos badai ruang waktu. Omong kosong. Kata orang gila itu dengan marah. Di dalam badai ruang waktu, mata Qin Fei Yang seperti obor saat ia mengamati area di depan. Kamu juga bisa masuk neraka. Long Zun menyeringai. Badai itu menderu, memancarkan fluktuasi yang menghancurkan dunia. Baju zirah yang dibentuk oleh battle cell itu dengan kuat menahan serangan badai. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berbinar, ia melangkah maju dan mengulurkan tangannya, meraih kekosongan. Kemudian, ia mundur keluar dari Domain of Severance dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Qin Fei Yang keluar dari tanah pemisahan, jiwa pejuang yang dibentuk oleh seni kata pertempuran terkoyak, memperlihatkan tubuh yang berdarah. Dalam sekejap, seni karakter pertempuran telah mencapai batasnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya badai ruang waktu itu. Walau keduanya merupakan kemampuan ilahi mendalam ketiga, badai ruang waktu jauh lebih kuat daripada pedang suci cahaya yang bersinar. Di mana mereka? Orang gila dan Qin Batian memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Di sini. Qin Fei Yang membuka telapak tangannya, dan empat helai jiwa ilahi muncul. Itu benar. Setelah memasuki badai ruang waktu, dia hanya melihat empat helai jiwa ilahi ini. Mereka adalah jiwa ilahi Yezong, awan tertinggi, binatang tertinggi, dan Lu Zheng Yang. Kalau saja dia masuk agak terlambat, meski hanya agak terlambat sedikit, dia tidak akan bisa melindungi ke empat helai jiwa ilahi itu. Kali ini, Qin Fei Yang benar-benar menyaksikan kengerian badai ruang waktu. Itu memang layak menjadi salah satu hukum terkuat di dunia. Namun, selama keempat untayan jiwa ilahi dilindungi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Qin Fei Yang segera mengirim empat helai jiwa ilahi ke alam kura-kura hitam dan menjaga teratai api dengan baik. Kemudian, dia menatap Longzun. Longzun tampak sangat murung saat ini. Karena sekarang, dia tidak hanya kehilangan Yezong sebagai alat tawar-menawar, serigala bermata putih juga terus-menerus merampas kultifasinya. Leluhur, sekarang kultifasinya telah jatuh ke alam abadi yang sempurna, bisakah kau membunuhnya? Qin Fei Yang memandang Qin Batian dan bertanya. Kultifasi Qin Batian berada pada alam abadi yang sempurna di bawah peningkatan seni ilahi. Dengan kata lain, Qin Batian sekarang lebih kuat dari Longzun. Putri Duyung dan leluhur iblis, yang berdiri di langit, juga mendarat di samping Qin Fei Yang dan menatap Qin Batian. Tidak. Badai ruang waktu sangat sulit untuk dihadapi. Yaitu, kecuali jika tingkat kultifasinya turun ke tingkat minor lainnya. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Melanjutkan. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih dan berkata. Kemarahan yang terpendam dalam hatinya akhirnya meledak. Sekitar. Pertempuran di berbagai medan perang juga hampir berakhir. Naga yang terkuat adalah Longzun, berbagai naga leluhur, dan leluhur naga. Tetapi para leluhur telah terbunuh di awal pertempuran, yang tersisa hanya jiwa ilahi mereka. Berbagai naga leluhur juga mati satu demi satu, hanya menyisakan jiwa ilahi mereka. Sekarang, bahkan Longzun pun terjebat di tanah pemisahan, sehingga naga terkuat di berbagai medan perang hanya berada di alam abadi awal. Dan 108 jenderal istana pembunuh naga semuanya telah mencapai alam abadi awal. Kaisar Es dan Kaisar Hujan bahkan telah mencapai alam abadi yang lebih besar. Ada juga Wang Chang, Yang Li, Wang Ming, wanita tua itu, dan yang lainnya. Dengan dukungan mereka, bagaimana naga bisa menandingi istana pembunuh naga. Naga ilahi terus mati satu demi satu. Melihat berbagai medan perang, tanah dipenuhi dengan mayat naga suci, dan darah mengalir seperti sungai. Kakak senior gila, untuk menghindari masalah lebih lanjut, ayo kita pergi ke benda suci luar angkasa naga leluhur naga hitam sekarang. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Oke. Si gila mengangguk. Serigala bermata putih, leluhur, aku serahkan tempat ini padamu. Qin Fei Yang berkata kepada serigala bermata putih dan Qin Batian dan bersiap memasuki benda ilahi luar angkasa. Tapi pada saat ini, aura yang merusak meledak di tanah pemisahan. Hem. Mereka buru-buru melihat ke arah Longzun dan melihatnya berdiri di tengah badai ruang waktu, auranya melonjak. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalian, mundur. Ada yang lain, kalian harus segera mundur. Qin Batian buru-buru berteriak. Dengan badai ruang waktu, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Longzun dari penghancuran dirinya sendiri. Meskipun tingkat kultifasi Longzun telah jatuh ke alam abadi yang sempurna, jika dia menghancurkan dirinya sendiri, itu tetap akan menghancurkan dunia. Orang-orang di berbagai medan perang akan menderita. Mari kita mati bersama. Longzun tersenyum sinis, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Semuanya, mundur segera, semakin jauh semakin baik. Qin Fei Yang segera berteriak dan memimpin Qin Batian, si gila, si serigala bermata putih, putri duyung, dan leluhur iblis ke alam kura-kura hitam. Pada saat yang sama, Wang Chang, Yang Li, Wang Ming, Kaisar S, dan Kaisar Hujan merasakan fluktuasi penghancuran diri para naga dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka meraung, lari. Langsung. Semua orang dari Istana Pembunuh Naga segera menggunakan kecepatan ekstrim mereka dan melarikan diri ke langit seperti kilat. Naga ilahi yang tersisa dari suku naga juga melarikan diri dengan panik. Namun, mereka tidak seberuntung Istana Pembunuh Naga. Karena orang-orang Istana Pembunuh Naga selalu dalam kondisi prima dengan bantuan mata kehidupan Putri Duyung. Akan tetapi, semua naga mistis ini terluka para akibat pertempuran tersebut. Karena luka-luka mereka, kecepatan mereka tentu tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang Istana Pembunuh Naga. Saat Kin Batian mundur, tanah pemisahan pun menghilang, dan fluktuasi penghancuran diri Longzun langsung melonjak ke segala arah. Gunung runtuh, bumi retak, dan langit runtuh. Ah! Diiringi teriakan, naga yang tersisa mati tragis satu demi satu di bawah fluktuasi. Bahkan tulang mereka pun tidak tertinggal. Di dalam alam kura-kura hitam. Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir terhadap Wang Ming dan yang lainnya. Penyihir tua ini sungguh tegas. Jika kita selangkah lebih lambat, kultivasinya akan jatuh ke alam abadi yang sempurna. Pada saat itu, bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Jika dia punya pilihan, apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Orang gila itu mencibir. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang. Dia menatap Kinbatian dan berkata, Leluhur, tetaplah di sini dan perhatikan situasi di luar. Ketika fluktuasi sedikit meredah, keluarlah dan temukan Wang Ming dan yang lainnya. Oke. Kinbatian mengangguk. Kaka senior gila, ayo kita pergi ke harta karun luar angkasa Leluhur Naga Hitam. Saya pikir Longsun pasti telah meninggalkan jiwanya sebelum pertempuran. Kita harus melenyapkannya sepenuhnya. Dengan lambayan tangannya, Kinfei Yang segera membawa kaka senior gila ke langit di atas gunung yang megah. Ini adalah harta karun luar angkasa milik Leluhur Naga Hitam. Kinfei Yang tidak asing dengan tempat ini, karena dia sudah pernah ke sini saat dia memasuki Pulau Naga Ilahi terakhir kali. Namun tidak seperti terakhir kali, ada naga yang tak terhitung jumlahnya di harta karun luar angkasa ini. Mereka adalah naga di bawah alam yang tidak bisa dihancurkan. Sebelum pertempuran, Leluhur Naga Hitam telah mengirim mereka semua ke sini. Karena kultivasi mereka belum mencapai alam abadi, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Lebih-lebih lagi, ada juga urat-urat kristal dan urat-urat jiwa Pulau Naga Ilahi. Semua urat kristal dan urat jiwa Pulau Naga Ilahi ada di sini. Energi urat kristal dan urat jiwa di sini telah mencapai tingkat yang langka. Itu Kinfei Yang dan Si Gila. Di tanah di bawah, semua naga berkumpul dan menatap Kinfei Yang dan Si Gila dengan ngeri. Ada banyak anak-anak dan orang tua. Anak-anak ini secara alami berubah dari naga muda. Setiap wajah dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, ada juga manusia nyata. Mereka adalah orang-orang yang belum mencapai alam yang tidak dapat dihancurkan di antara sejuta orang. Pada saat ini mereka juga ketakutan. Baik di mata mereka maupun di mata para naga, mereka semua mengira bahwa Longzun akan menang. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pemenang akhirnya adalah Kinfei Yang. Namun, Kinfei Yang dan Si Gila tidak memperhatikan mereka. Indra ketuhanan mereka muncul dan langsung menyelimuti seluruh benda suci angkasa itu. Segera, mereka menemukan senjata ilahi yang berdaulat. Tetapi senjata ilahi berdaulat rusak parah dan juga ketakutan pada saat ini. Kinfei Yang dan Si Gila juga mengabaikan senjata ilahi berdaulat dan mencari jiwa Longzun dan yang lainnya. Menurut gaya naga pada umumnya, dewa naga di bawah alam yang tidak dapat dihancurkan akan meninggalkan jiwa mereka di gunung suci. Dengan kata lain, jika jiwa-jiwa ini tidak terhapus, maka semua naga di alam yang tidak dapat dihancurkan akan terlahir kembali. Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat menemukan jiwa orang-orang tersebut. Dan bahkan sang putri naga pun tidak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Orang gila itu terkejut. Wajah Kinfei Yang juga sangat muram. Mengapa mereka tidak dapat menemukan jiwa naga dan yang lainnya serta putri naga? Tiba-tiba, Kinfei Yang menatap naga ilahi yang tidak bisa dihancurkan yang telah disempurnakan dan meraihnya di udara. Orang itu langsung terbang tak terkendali di depan Kinfei Yang dan Si Gila. Katakan padaku, di mana jiwa putri naga dan longsun sekarang? Kinfei Yang berteriak. Aku tidak tahu. Sang naga ilahi terus menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Kinfei Yang berteriak. Saya benar-benar tidak tahu. Sang naga ilahi gemetar ketakutan. Katakan, menurutmu apakah jiwa mereka tersembunyi di dalam tubuh manusia atau naga suci, seperti halnya binatang berdaulat? Dan putri naga. Apakah dia menyamar dan berbaur dengan orang banyak? Orang gila itu mengerutkan kening. 2949 Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia merenung sejenak dan berkata, itulah satu-satunya kemungkinan. Segera setelah. Dia menundukkan kepalanya dan melirik semua naga dan manusia. Orang gila itu mengangkat alisnya dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memeriksanya satu per satu. Setidaknya ada puluhan juta naga di seluruh klan naga. Manusia-manusia itu juga ada sebanyak satu juta. Tidak ada cara untuk bertanya satu per satu. Benar. Apakah kamu tidak memiliki teknik boneka? Orang gila itu memandang Kinfei Yang dan bertanya. Kinfei Yang berkata, teknik boneka juga perlu dibaca satu per satu, yang lebih merepotkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata orang gila. Mata Kinfei Yang berkedip. Tiba-tiba, secercah niat membunuh muncul. Aku berjanji untuk memberikannya kepada pangeran naga dan meninggalkan warisan garis keturunan untuk kalian para naga. Dengan kata lain, aku tidak bermaksud membunuh kalian semua. Tapi jika, jika kau bersikeras melindungi jiwa putri naga dan naga terhormat, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kinfei Yang berbicara dengan nada yang sangat dingin. Baik naga maupun manusia, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Sekarang, tolong ambil inisiatif untuk memberitahu saya di mana mereka bersembunyi. Kata Kinfei Yang. Tetapi tidak seorang pun di tempat kejadian berbicara. Baiklah. Kamu yang meminta. Niat membunuh melonjak di mata Kinfei Yang. Pedang berwarna darah muncul, dan niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh ruang. Kami benar-benar tidak tahu. Kinfei Yang, ayo kita pergi. Kami adalah jenis yang sama sepertimu. Kau bisa membunuh para naga, tetapi bisakah kau membiarkan kami pergi? Manusia-manusia itu segera berbicara. Anda. Kinfei Yang menatap sejuta orang itu dengan dingin dan berkata, kalian lebih pantas dibunuh daripada para naga. Dentang. Saat pedang itu jatuh, darah puluhan ribu orang berceceran di langit. Adegan berdarah itu membuat semua orang, semua naga tidak bisa menahan gemetar, wajah mereka pucat. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Naga terhormat, naga putri, naga leluhur, aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak ingin naga punah, keluarlah sekarang. Kinfei Yang berteriak. Aura pembunuhnya melesat menembus awan bagaikan dewa kematian, membuat semua orang gemetar. Semua orang menjadi panik dan putus asa. Tidak seorang pun berani meragukan kata-kata Kinfei Yang. Jika dia mengatakannya, maka dia pasti akan melakukannya. Namun, putri para naga, para naga terhormat, para naga leluhur, para ketua klan, dan para naga alam abadi tidak muncul. Apa? Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Maafkan aku. Dentang. Pedang berwarna merah darah terlepas dari tangannya, dan ketajaman penghancur dunia segera melonjak ke segala arah. Ah. Naga mistis yang telah ditangkap Kinfei Yang adalah yang pertama mati dengan teriakan yang mengerikan. Mari kita pergi. Kita benar-benar tidak tahu di mana mereka. Manusia-manusia itu ketakutan sambil berlutut di tanah dan memohon. Para naga pun sangat ketakutan. Titik. Melihat jiwa dewa Longzun dan yang lainnya masih belum muncul, alis Kinfei Yang juga terangkat dengan sejumlah permusuhan yang mencengangkan. Kamu memaksaku melakukan ini. Kalian semua, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, Kinfei Yang meraung, dan pedang berwarna merah darah itu langsung menghancurkan langit dan menghantam tanah di bawahnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena kesabarannya telah mencapai batasnya. Ah. Teriakan duka segera bergema ke segala arah. Satu demi satu, manusia dan naga suci terus menerus ditelan oleh ketajaman pedang merah darah itu. Darah mewarnai gunung dan sungai. Kamu seekor binatang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Kinfei Yang melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat seorang manusia berdiri di tengah kerumunan, menatapnya dengan penuh kebencian. Dibandingkan dengan kalian yang bersedia menjadi antek-antek naga, ku rasa aku masih punya hati nurani yang baik. Saat suaranya jatuh, gelombang kipedang menyapu dan manusia itu mati di tempat. Mendesah. Orang yang ingin kau temukan adalah aku, biarkan orang-orang klanku pergi. Tiba-tiba, diiringi desahan, seorang wanita terbang keluar dari kerumunan. Kinfei Yang menatapnya dengan curiga. Wanita itu menggoyangkan tubuhnya, lalu tiba-tiba muncullah seekor naga langit. Kupikir kau bisa terus bersembunyi. Kinfei Yang mencibir. Itu benar. Orang ini adalah putri naga. Putri naga berkata, biarkan orang-orang klanku pergi, jika kalian ingin membunuh mereka, aku akan melakukannya. Bagaimana dengan jiwa keilahian ibumu dan yang lainnya? Kata Kinfei Yang. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Kata putri naga. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Akhirnya. Pedang berwarna merah darah itu melesat ke tanah di bawahnya. Tidak. Sang putri naga tiba-tiba meraung. Anggota klan yang tersisa bahkan tidak memiliki ahli alam mayat hidup. Bagaimana mereka bisa menangkis pedang merah darah itu? Dia hanya menyaksikan anggota klannya mati satu demi satu di bawah pedang berwarna merah darah. Hanya dalam sekejap. Objek ilahi spasial ini hancur dalam sekejap. Semua manusia dan naga mati, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Kinfei Yang, kau bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Diiringi serangkaian raungan, sebelas jiwa dewa bergegas keluar dari debu dan menyerbu ke arah Kinfei Yang. Kamu akhirnya muncul. Kinfei Yang memandangi jiwa-jiwa suci itu. Baik suara maupun auranya, itu membuktikan bahwa jiwa-jiwa suci ini adalah longzun dan naga leluhur. Adapun para ahli alam mayat hidup lainnya, mereka telah berubah menjadi abu bersama para naga dan manusia. Lagi pula, kultifasi mereka tidak sebaik sepuluh naga leluhur dan longzun, jadi mereka tidak dapat menahan pedang merah darah. Ibu, semua anggota klan sudah pergi. Sang putri naga terbang mendekat, nadanya penuh kesedihan. Kalau begitu, biarkan dia dikuburkan bersama para anggota klan. Niat membunuh longzun melambung tinggi. Dikubur bersama mereka. Sigila tertegun sejenak lalu mencibir, mimpi apa yang kau alami di siang bolong ini. Kinfei Yang juga tersenyum dingin. Ledakan. Mereka berdua melangkah maju. Teknik setan darah, mata surga, dan teknik penentang surga semuanya diaktifkan secara bersamaan. Mereka bagaikan dua dewa perang. Kemanapun mereka pergi, kekosongan itu runtuh dengan dahsyat. Dentang. Saat pedang dan tombak berwarna merah darah itu terayun, ribuan cahaya tajam tiba-tiba melonjak keluar. Ah, petik dua. Diiringi serangkaian teriakan, jiwa dewa sepuluh naga leluhur juga ikut musnah. Tubuh putri naga juga langsung hancur. Jiwa sucinya dilindungi oleh longzun. Jika kamu bersedia keluar lebih awal, bagaimana naga bisa punah? Kinfei Yang menatap longzun dengan dingin dan menyerang lagi. Cukup. Tepat saat ibu dan anak itu hendak mati di tikam pedang, terdengar suara desahan. Hem. Kinfei Yang dan si gila terkejut. Mereka menatap langit dan ekspresi mereka berubah drastis. Ada naga es yang panjangnya lebih dari satu meter di langit. Ayah. Sang putri naga buru-buru berteriak. Kamu masih tahu untuk kembali. Lihat saja sendiri, tak ada satupun anggota klan kita yang tersisa. Naga-naga itu sudah hilang sepenuhnya. Longzun tidak merasakan kegembiraan sedikitpun. Yang ada hanyalah kemarahan dan kesedihan. Aku sudah bilang padamu untuk bersikap baik kepada manusia, tapi kau tidak mendengarkan. Apa yang bisa kulakukan? Membantu anda mengatasinya. Jika aku benar-benar melakukan itu, maka bukan hanya anggota klan kita, bahkan aku pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Naga es mendesah. Saya tidak ingin mendengarnya. Longzun meraung. Naga es melirik Longzun, lalu menatap Kinfei Yang dan si gila, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kau pikir semuanya berakhir hanya karena kau mengatakannya. Kinfei Yang meraung dan menyerang Longzun dan putri naga lagi. Naga es itu mengayunkan cakarnya, dan seberkas kekuatan ilahi turun. Pedang panjang berwarna darah itu langsung hancur, dan Kinfei Yang juga terlempar. Ayah, cepat bunuh dia. Putri naga berteriak. Namun, naga es tidak menghiraukannya. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, sepertinya kau benar-benar ingin membunuhku. Itu benar. Bukan hanya kau, tapi juga binatang kecil. Cepat atau lambat, aku akan membunuh kalian semua. Kinfei Yang menatap naga es dengan muram. Oke. Aku akan menunggumu di tingkat keajaiban keempat. Dengan itu, naga es mengayunkan cakarnya dan menghilang bersama Longzun dan jiwa ilahi putri naga. Keluar begitu saja. Orang gila itu menatap kehampaan dengan linglung. Dia mengira Ice Dragon akan membunuh mereka untuk membalas dendam pada para naga. Namun pada akhirnya, itu tidak berhasil. Tidak baik. Cepat kembali ke dunia penyu hitam. Tiba-tiba, tatapan mata orang gila itu bergetar saat dia menatap Kinfei Yang dan berteriak. Karena mereka sekarang berada di dunia kura-kura hitam. Dan karena naga es dapat memasuki pagoda kuno, itu berarti ia dapat memasuki dunia kura-kura hitam. Black Tortoise World adalah markas besar mereka. Jika naga es sampai menimbulkan masalah di dunia kura-kura hitam, akibatnya tidak terbayangkan. Mendengar ini, tatapan Kinfei Yang sedikit bergetar. Dia segera membawa orang gila dan muncul di langit di atas tanah iblis. Namun, negeri iblis sangat tenang. Kinfei Yang kembali memejamkan matanya. Persepsinya meluas tanpa batas, mengamati seluruh dunia kura-kura hitam. Segala sesuatunya juga normal. Bagaimana itu? Orang gila bertanya. Tidak apa-apa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi denganmu? Teratai api dan yang lainnya terbang dan bertanya dengan heran. Orang gila bertanya, apakah kamu melihat naga es tadi? Naga es. Semua orang terkejut dan bertanya, naga es muncul. Ya. Dia menyelamatkan Longzun dan putri naga. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Jadi dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Teratai api memandang mereka berdua dengan cemas. Tidak. Keduanya mengangguk. Itu bagus. Semua orang menghela napas lega. Kinbatian bertanya, bagaimana dengan naga lainnya? Membunuh mereka semua. Hanya Longzun dan putri naga yang lolos. Kata Kinfei Yang. Untung. Kinbatian menghela napas dan berkata sambil tersenyum, berarti pertempuran sudah berakhir. Ini belum selesai. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Kinbatian terkejut. Longzun belum mati. Dan naga es juga membawa Longzun dan putri naga ke lantai empat keajaiban. Saya khawatir mereka akan kembali cepat atau lambat. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berdengung. Saat ini, kristal gambar Kinbatian berdering. Kinbatian sedikit terkejut. Dia mengeluarkan kristal gambar, dan sebuah bayangan muncul. Itu adalah Kaisar Hujan. Bagaimana keadaanmu? Kinbatian bertanya dengan cepat. Kami semua baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kaisar Hujan bertanya. Kami juga baik-baik saja. Kinbatian mengangguk. Kinfei Yang melangkah maju, menatap Wang Ming dan Yang Li, dan bertanya, Apakah kalian melihat naga es? Naga es. Keduanya tercengang dan menggelengkan kepala. Tidak, ada apa. Tidak ada apa-apa. Kita bicarakan nanti saja. Beritahu aku lokasinya. Aku akan pergi mencarimu sekarang. Kata Kinfei Yang. Kita berada di dekat Laut Utara. Wang Ming memberikan koordinat kepada Kinfei Yang. Kemudian, Kinfei Yang, Kinbatian, dan Matman meninggalkan istana dan bergegas menuju Laut Utara. 2950. Wow! Angin bertiup kencang dan gelombang udara melonjak, memancarkan aura yang merusak. Ini adalah fluktuasi yang ditinggalkan oleh penghancuran diri Longsun. Kinbatian melindungi Kinfei Yang dan Matman saat mereka bergerak melewati kehampaan. Leluhur, tunggu. Tiba-tiba, Kinfei Yang berbicara. Kinbatian menginjak rem dan menatap Kinfei Yang dengan curiga. Kinfei Yang menyapu pandangannya ke tanah yang hancur dan hancur di bawahnya, dan sedikit kebingungan merayapi matanya. Apa yang salah? Semakin Kinbatian memperhatikan, semakin bingung dia jadinya. Kaka senior gila, pangeran naga dimakamkan di sini, kan? Kinfei Yang menatap si gila dan bertanya. Pangeran naga. Orang gila itu sedikit terkejut ketika dia melihat ke bawah, lalu melihat sekeliling dan mengangguk, ya, di sini. Kinfei Yang segera melepaskan indra keilahiannya dan menyelimuti tanah di bawahnya. Langsung. Matanya bergetar saat dia mengerutkan kening, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Orang gila dan Kinbatian mendengar ini dan segera melepaskan indra ketuhanan mereka untuk mencari di bawah tanah. Benar saja, mereka tidak menemukan mayat pangeran naga. Apa yang sedang terjadi? Orang gila itu terkejut. Kinbatian berkata, mungkinkah tubuhnya sudah hancur oleh kekuatan penghancuran diri Longsun? Seharusnya tidak begitu. Meskipun kekuatan penghancuran diri Longsun memang mengerikan, tetapi pada jarak seperti itu, bahkan jika terpengaruh, pasti ada beberapa bagian tubuh yang rusak. Kata Kinfei Yang. Itu benar. Bagaimanapun, kultifasi pangeran naga tidaklah lemah, tidak akan mudah menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Si gila mengangguk. Berbicara tentang ini, Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan saat sebuah sosok muncul dalam pikiran mereka pada saat yang sama. Naga es. Kinfei Yang berkata, sepertinya naga es telah mengambil tubuhnya. Itulah satu-satunya penjelasannya. Tetapi sejujurnya, kematiannya sungguh disesalkan. Orang gila itu mendesah. Dia memang orang yang mengagumkan. Sayangnya, dia lahir di antara para naga dan tidak punya pilihan lain. Kata Kinbatian. Ini adalah takdir. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Hm. Tiba-tiba. Kinfei Yang dan dua orang lainnya secara bersamaan mengangkat kepala dan melihat ke arah laut pedalaman. Meskipun mereka sangat jauh dari laut dalam, mereka masih bisa merasakan fluktuasi pertempuran antara pedang suci naga es dan kastil kuno. Namun, beberapa saat yang lalu, gelombang kejut yang disebabkan oleh bentrokan antara dua senjata soferen tiba-tiba menghilang. Mungkinkah naga es sekarang ada di laut dalam? Jika memang begitu, bukankah kastil itu akan sangat berbahaya? Kinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi ke laut pedalaman. Kalian pergi mencari Wang Ming dan yang lainnya. Suara mendesing. Namun, begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya hitam menembus udara dan muncul di hadapan mereka bertiga seperti sambaran petir. Itulah kastilnya. Semangat Kinfei Yang terangkat. Suara mendesing. Tak lama lagi. Kastil itu terbang di depan mereka. Pada saat ini, kastil kuno itu juga dipenuhi retakan. Jelas bahwa itu disebabkan oleh pertempuran dengan pedang suci naga es. Itu bisa dibayangkan. Seberapa mengerikankah pedang suci naga es? Kinfei Yang bertanya, apakah pedang suci naga es telah diambil oleh naga es? Tidak ada tanggapan dari istana. Kinfei Yang tertawa getir. Setelah bertahun-tahun bersama, kastil kuno itu tidak pernah berkomunikasi dengannya. Tapi inti persoalannya adalah. Kastil kuno itu telah berkomunikasi dengan Sunset Bow dan artefak dewa lainnya yang menantang surga. Kinfei Yang tidak bisa menahan senyum tak berdaya, dan membungkuk, Terima kasih, Anda bisa pergi dan memulihkan diri terlebih dahulu. Astaga! Pada saat itu, kastil kuno itu menghilang tanpa jejak. Kinfei Yang segera menenggelamkan pikirannya ke alam kura-kura hitam, Dan melihat bahwa kastil kuno telah muncul di tanah iblis. Pedang suci naga es adalah senjata berdaulat. Sayang sekali pedang itu diambil oleh naga es. Kinbatian berkata dengan menyesal. Si gila mengangguk. Tiba-tiba. Semangatnya terangkat saat dia melihat ke arah Kinfei Yang dan berkata, Tunggu sebentar, ketika naga es menyelamatkan Longzun dan Putri Long, Bukankah dia mengambil pedang dewa naga? Hem. Kinfei Yang tertegun, dan segera membawa si gila dan Kinbatian ke menara kuno. Menara kuno itu dipenuhi bau darah yang menyengat. Kinbatian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mencium bau darah. Leluhur, jangan salahkan aku. Aku sudah berjanji kepada Pangeran Naga bahwa aku akan meninggalkan warisan untuk para naga, tapi... Kinfei Yang menjelaskan situasi saat itu secara singkat. Jadi begitulah adanya. Kinbatian mengangguk mengerti dan mendesah, itu bukan salahmu, Itu salah Longzun dan yang lainnya yang terlalu tidak berperasaan, Malah menggunakan anggota klan mereka sendiri sebagai kedok. Kinfei Yang melepaskan indera keilahiannya, menyelimuti seluruh artefak dewa ruang angkasa. Hmm, pada saat itu, jejak keterkejutan tampak di matanya. Orang gila itu pun melepaskan akal sehatnya, dan wajahnya sedikit tenggelam. Apa yang salah? Kinbatian bertanya. Aku tidak menemukan pedang dewa naga. Kata orang gila. Kinbatian terkejut, kalau begitu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa naga es tidak mengambil pedang dewa naga? Pada waktu itu, kami memang tidak melihatnya mengambil pedang dewa naga dengan mata kepala kami sendiri. Kata Kinfei Yang. Kinbatian juga melepaskan indera ketuhanannya, dan setelah mencari beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, tak perlu dikatakan lagi, dia pasti telah mengambilnya. Jika kamu tidak melihatnya, itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan naga es terlalu menantang surga. Tidak ada yang tahu. Bajingan itu, dia terlalu ceroboh. Kita adalah pihak yang menang, tidak bisakah dia meninggalkan kita sebagian rampasan perang. Orang gila itu sangat marah. Ceroboh. Kinbatian menggelengkan kepalanya dan tertawa, pedang dewa naga adalah senjata ilahi penguasa, mungkin bukan hal yang baik untuk menyimpannya di sisimu. Apa kau gila, itu adalah senjata ilahi dominator, bagaimana mungkin itu bukan hal yang baik? Orang gila itu mengerutkan kening. Karena itu adalah senjata ilahi dominator, makanya aku berkata begitu. Pikirkanlah, pedang dewa naga begitu kuat, siapakah yang dapat menaklukkannya? Jika kita tidak dapat mengatasinya, itu sungguh bukan hal yang baik bagi kita. Karena terlalu kuat, ketika pulih dan kembali ke kondisi puncaknya, itu akan cukup untuk memusnahkan kita semua dalam sekejap. Kata Kinbatian. Mendengar ini, Kinfei yang mengangguk setuju, leluhur benar, bahkan naga terhormat tidak dapat mengendalikan pedang dewa naga, apalagi kita. Menyimpannya di sisi kita sama saja dengan bom waktu yang dapat meledak kapan saja, jadi baguslah naga es mengambilnya. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Dia tidak menyangkal hal ini. Karena saat itu, dia juga menyaksikan seluruh proses pertarungan Kinfei yang dan pedang dewa naga. Dapat dikatakan bahwa Kinfei yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan pedang dewa naga. Tetapi meski begitu, dia masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu memiliki menara iblis darah, tidak perlu memikirkan urusan orang lain. Menara setan darah bagaimanapun juga adalah artefak ilahi yang menantang surga. Kata orang gila. Apakah kamu meremehkannya? Kalau kamu tidak suka, berikan saja padaku. Aku tidak tidak suka. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Enyahlah. Orang gila itu melotot padanya. Aku tahu kau tidak akan rela berpisah dengannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dengan kemampuanmu dan aku, cepat atau lambat, artefak ilahi seperti busur ilahi matahari terbenam juga akan berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat. Itu benar. Si gila mengangguk, wajahnya penuh kebanggaan. Kinbatian berkata sambil tersenyum, sebenarnya, bukan berarti kita tidak punya rampasan perang. Lihatlah urat-urat kristal dan urat-urat jiwa di bawah tanah. Itu benar. Ada banyak urat kristal dan urat jiwa di bawah tanah. Itulah urat-urat kristal dan urat-urat jiwa pulau naga ilahi. Ketika Kinfei yang menyerang dan membunuh naga, dia memberikan perhatian khusus, sehingga urat jiwa dan urat kristal ini tidak rusak. Bagi mereka, ini juga merupakan harta karun yang sangat besar. Kalau begitu, ayo kita pergi mencari Wang Ming dan yang lainnya. Kinfei yang memimpin mereka berdua keluar dari pagoda kuno dan terbang menuju laut utara dengan kecepatan kilat. Di utara. Di pegunungan yang bobrok, ribuan orang telah berkumpul. Itu Wang Ming dan yang lainnya. Dragon Soverein meledakkan dirinya sendiri. Fluktuasi kastil kuno dan pedang suci naga es juga telah menghilang. Apakah ini berarti pertempuran ini dapat dinyatakan berakhir? Seseorang berkata. Kita tidak boleh lengah. Karena ketika dia mengirim pesan tadi, Tuan mudah menyebutkan naga es. Kamu mungkin tidak mengerti kekuatan naga es, tapi aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Yang Li berkata dengan suara yang dalam. Yang Li telah mengikuti Kinfei yang sampai akhir di neraka Raja Neter, jadi dia tentu tahu kekuatan naga es. Seseorang bertanya, seberapa kuat dia? Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Tapi aku tahu kalau naga es menyerang, bahkan jika kita semua bergabung, kita tidak akan cukup untuk membunuhnya. Kata Yang Li. Hati semua orang hancur ketika mendengar ini. Ini sungguh bukan berita baik. Kali ini, para naga telah menderita kerugian besar. Sebagai dewa naga dari para naga, bagaimana mungkin naga es hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jangan khawatir, naga es sudah pergi. Saat ini, terdengar suara tawa samar. Kaisar Kin. Semua orang segera mendonga dan melihat Kinfei yang dan dua lainnya terbang di udara. Sekelompok orang itu bergegas maju untuk menyambut mereka. Kaisar Hujan segera bertanya, Kaisar Kin, Anda mengatakan naga es sudah pergi? Ya. Kinbatian menganggup dan berkata sambil tersenyum, dan dia meninggalkan dunia kuno. Meninggalkan dunia kuno? Semua orang saling memandang. Xia Yuan bertanya, jadi dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Ini, dot aku tidak yakin. Kinbatian berkata dan berbalik menatap Kinfei yang. Saat ini, semua orang juga memandang Kinfei yang. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya pikir dia tidak akan kembali. Kalau saja naga es kembali, sebelum pergi dia tidak akan berkata bahwa dia akan menunggunya di lantai empat keajaiban. Benar-benar. Kata Kaisar S. Ya. Kinfei yang menganggup. Haha. Semua orang saling memandang dan tertawa. Inilah sukacita kemenangan. Aturan para naga akhirnya hancur, dan manusia akhirnya bisa menjadi penguasa. Ya. Kita telah memenangkan pertempuran ini. Di masa depan, tidak akan ada naga di dunia kuno, tidak ada lagi penindasan. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kita bebas. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Kita menang, kita bebas. Para pahlawan yang gugur dalam pertempuran, kalian dapat beristirahat dengan tenang. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang bergabung dalam istana pembunuh naga telah menunggu momen ini. Dan sekarang, momen ini akhirnya tiba. Kegembiraan dan kegembiraan di hati mereka tidak dapat disembunyikan. Beberapa orang tidak dapat menahan tangis kebahagiaan. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Saudara Frenzy. Tiba-tiba. Seseorang memandang Kinfei yang dan Frenzy dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras semua orang. Mengapa Anda berterima kasih kepada kami? Kinfei yang dan Frenzy saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak. Jika bukan karena kepemimpinanmu, jika kau tidak mengalahkan pangeran naga, kami tidak akan punya harapan untuk mengalahkan naga. Anda adalah kontributor terbesar. Itu benar. Kau lah yang bertarung dengan gagah berani, mengalahkan senjata ilahi berdaulat, mengalahkan pangeran naga. Andalah yang membawa kami menuju kemenangan. Keberanian ini, kebenaran ini, kami akan selalu mengingatnya di hati kami. Saya juga percaya bahwa makhluk-makhluk di dunia kuno tidak akan pernah melupakan kontribusi dan usaha Anda terhadap dunia kuno. Terima kasih atas kontribusi tanpa pamri Anda. Terima kasih. Semua orang yang hadir membungkuk kepada mereka berdua serempak. Terima kasih.